Di langit malam, awan gelap datang dari jauh dan perlahan mendekati bulan yang memudar. Hembusan angin dingin bertiup memberikan rasa sejuk bagi orang-orang. Namun, hal itu tidak bisa menghilangkan kekesalan Master Balai Pil. Dia berdiri di tepi tebing dan melihat sekeliling. Selain suaranya yang bergema di langit dan bumi, tidak ada suara lain. Itu sangat sunyi. Karena kamu tidak ingin menunjukkan dirimu, aku tidak akan menemanimu. Selamat tinggal. Segera. Master Balai Pil kehilangan kesabarannya. Dia melambaikan tangannya dan membuka portal. Namun, saat dia hendak memasuki portal, sosok putih misterius muncul lagi. Pada saat yang sama, seberkas cahaya menembus langit dan langsung menuju ke Pil Hall Master. Adegan ini terlalu mendadak. Meskipun Master Balai Pil sudah siap, dia tidak bisa mengelak. Sinar cahaya melewati lengannya dan memotong pakaiannya. Luka muncul dan darah muncrat. Adapun sosok misterius itu, dia mengambil beberapa tetes darah dengan tangannya yang besar dan menghilang lagi. Hem. Master Balai Pil ingin mengambil tindakan. Namun, dalam sekejap mata, sosok itu menghilang lagi. Matanya dipenuhi keraguan. Apa yang sedang terjadi? Awalnya, dia mengira pria misterius itu bersembunyi di suatu tempat di bawah tebing. Namun, dia tidak menyangka dia akan muncul entah dari mana dan menghilang lagi. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu di dunia ini? Mungkinkah dia bertemu dengan roh? Setelah menunggu beberapa saat, pria misterius itu tidak muncul lagi. Master Balai Pil mengepalkan tangannya dan kemarahan di dalam hatinya tak terkendali. Dia jelas sedang mempermainkannya. Bahkan ketika dia hendak mengamuk, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat luka di lengannya. Tiba-tiba, tatapannya bergetar. Tidak. Surat itu mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk memberitahunya di mana Masan berada. Namun, ketika dia datang ke sini, pria misterius itu bersembunyi dan tidak menyebutkan apapun tentang Masan. Lebih-lebih lagi. Saat pria misterius itu pertama kali muncul, sudah ada masalah besar. Pertama. Dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengira pria misterius itu sedang mempermainkannya. Namun, setelah memikirkannya dengan tenang, dia akhirnya mengerti bahwa pria misterius itu melakukannya dengan sengaja. Dia ingin memancingnya ke tepi tebing dan mencuri darahnya ketika dia tidak memperhatikan. Namun, dia kembali bingung. Kenapa dia ingin mencuri darahnya? Dia bukan dewa. Darahnya tidak berguna. Tidak. Tiba-tiba. Tubuh Master Aula Pil Hol bergetar. Dia memikirkan akar masalahnya. Darahnya berguna, dan itu untuk membuka pintu rahasia ke ruang rahasia tempat api alkimia berada. Berengsek. Beraninya kamu membuat rancangan pada api alkimia. Kamu pantas mati. Langsung. Master Balai Pil meraung dengan marah. Dia berbalik dan berjalan menuju gerbang teleportasi. Sayang. Tapi saat ini. Sebuah desahan terdengar. Master Aula Pil Hol segera berhenti dan berbalik. Dia segera melihat pria misterius itu muncul kembali. Suara mendesing. Setelah orang misterius itu muncul, dia segera mundur beberapa langkah dan berdiri di hadapan Master Balai Pil. Siapa kamu? Kata Master Balai Pil dengan suara yang dalam. Saat ini. Di langit, awan gelap menutupi bulan yang memudar, dan dunia menjadi gelap gulita. Aku hanya menginginkan api alkimia. Jika kamu tidak menghentikanku, maka aku akan pergi segera setelah aku mendapatkan api alkimia. Suara pria misterius itu terdengar. Dalam mimpimu. Ketua Aula Balai Pil mencibir. Betelki melonjak keluar dari tubuhnya dan memancarkan cahaya yang menyelaukan. Tempat ini langsung seterang siang hari. Siahai, kenapa kamu ada di sini? Ketika dia melihat wajah pria misterius itu, Master Aula Balai Pil tercengang. Dia tidak percaya. Sosok berkulit putih itu tersenyum tipis. Kenapa bukan aku? Itu benar. Orang ini adalah Qin Fei Yang. Dialah yang menyampaikan surat itu. Dia juga orang yang menyelinap menyerang Master Aula Balai Pil. Rencananya sempurna. Dia berhasil mendapatkan darahnya. Awalnya, dia ingin menunggu sampai hallmaster dari Pil Hall pergi sebelum dia pergi ke Pil Fire Hall untuk merebut api alkimia. Namun, dia tidak menyangka Ketua Aula Balai Pil mengetahui motifnya. Sekarang. Jika Ketua Balai Pil bersikeras untuk menghentikannya, dia hanya punya satu pilihan, yaitu membunuhnya. Ketua Balai Pil kembali sadar dan bertanya dengan penuh penyesalan, ruang alkimia nomor satu sudah menjadi milikmu. Mengapa kamu masih ingin melakukan ini? Qin Fei Yang berkata, saya membutuhkannya. Aku akan memberimu kesempatan. Segera menyerah. Selama kamu bertobat dengan tulus, aku tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun, termasuk Ketua Aula dan Penguasa Istana. Kata Master Aula Pil Hall. Dia adalah orang yang menghargai bakat. Dia benar-benar tidak ingin melihat jenius langka dalam alkimia ini tersesat. Menyerah. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, saya telah bekerja sangat keras untuk mencapai langka ini. Saya tidak bisa menyerah. Saya dengan tulus mohon, jangan hentikan saya. Karakter orang ini tidak buruk. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin menumpangkan tangan padanya. Ketua Balai Pil berkata, kalau begitu aku juga akan memberitahumu bahwa itu tidak mungkin. Ledakan. Tubuh Qin Fei Yang bergetar dan aura menakutkan meledak. Kaisar Tempur Bintang 8. Mata Master Balai Pil bergetar. Dia berkata dengan terkejut, kamu telah menyembunyikan kultifasimu sebelumnya. Qin Fei Yang tidak berbicara. Dia maju selangkah dan menamparkan Hall Master Pil Hall. Keras kepala. Kalau begitu, aku harus menjatuhkanmu dulu dan membuatmu bertobat perlahan. Mata Master Aula Pil menjadi dingin. Auranya meledak seperti longsoran salju. Langsung. Qin Fei Yang merasa seolah-olah dia terjebak dalam rawa dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Merusak. Dia meraung dan rambut panjangnya menari tertiup angin. Dia seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Auranya begitu kuat sehingga dia langsung melepaskan diri dari kekangan auranya. Apa? Ekspresi Master Balai Pil berubah. Namun, dia sama sekali tidak ragu. Dia mengulurkan lengannya dan menamparkan ke udara. Dua tangan besar bertemu dalam sekejap. Namun, tepat sebelum mereka bertemu, telapak tangan Qin Fei Yang memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Gemuruh. Ledakan yang menggemparkan bumi tiba-tiba meledak, menghancurkan peluang gunung dan sungai. Retakan. Pada saat yang sama, daging di lengan Qin Fei Yang terkoyak di tempat, dan dia terlempar seperti meteor. Gunung kuda putih di bawah kakinya juga hancur saat keduanya bentrok. Master Aula Pilhol hanya mundur beberapa langkah. Dapat dilihat bahwa kekuatannya pasti lebih kuat dari komandan nih. Namun, pada saat ini, dia berdiri di udara dan tercengang. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan ini sebenarnya dipantulkan kembali. Ini bukan seni tempur Masan. Meskipun dia belum pernah melihat serangan Masan, seseorang telah memberitahunya tentang hal itu. Oleh karena itu, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Astaga. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu Masan. Qin Fei Yang menstabilkan tubuhnya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Dia berkata, apakah penting apakah aku Masan atau bukan? Memang, itu tidak penting. Gumam Master Aula Pilhol. Dia sepertinya sedang berjuang. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berhenti segera, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa malam ini. Terima kasih senior. Qin Fei Yang membungkuk hormat kepada Master Aula Balai Pil. Orang ini berwawasan luas dan layak dihormati. Namun, dia bertekad untuk mendapatkan api alkimia. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Mendesah. Master Aula Pilhol menghela nafas dalam-dalam. Suara mendesing. Namun, tepat setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengambil inisiatif menyerang Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang bersinar seperti kilat. Dia tidak takut sama sekali. Setelah mengonsumsi obat mujarab penyembuh dan obat mujarab penambah tulang, dia mengaktifkan seni karakter pertempuran tanpa ragu-ragu. Niat bertarung yang menakutkan itu seperti gunung berapi yang meletus. Itu membubung ke langit dan mengguncang sembilan langit. Dalam sekejap, mata gelap dan rambut panjangnya berubah menjadi merah darah. Seolah-olah ada sungai darah yang mengambang di belakangnya. Hem. Ketua Balai Pil terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, berhentilah berjuang. Dengan kultifasimu, kamu bukan tandinganku. Karena aku adalah leluhur tempur bintang tiga. Dia tidak meremehkan Qin Fei Yang, juga tidak pamer. Itu adalah kebenarannya. Lebih penting lagi, dia ingin Qin Fei Yang mundur. Karena Qin Fei Yang hanyalah kaisar tempur bintang delapan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa melintasi dunia dan membunuh leluhur tempur bintang tiga. Ledakan. Master Aola Pilhol melambaikan tangannya. Niat bertarung yang mempesona berubah menjadi aliran deras. Itu menutupi langit dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Aura menakutkan menyebabkan gunung dan bumi bergetar hebat. Bagaimana aku tahu kalau aku tidak mencobanya? Mengembalikan reruntuhan. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan menunjuk satu jari. Kekuatan takasat mata meraung, dan kekosongan mulai terdistorsi. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran itu menyebar ke segala arah dan menghancurkan segalanya dalam jarak beberapa mil. Gunung raksasa itu runtuh. Pohon-pohon kuno hancur. Binatang-binatang itu mati secara tragis. Darah mengalir seperti sungai. Suara gemuruh itu seperti guntur. Itu memekakkan telinga. Itu hanyalah tanda akhir dunia. Engah. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat. Meskipun leluhur tempur bintang 2 dan leluhur tempur bintang 3 hanya berjarak satu wilayah kecil, perbedaan dalam kekuatan tempur mereka bagaikan langit dan bumi. Bahkan jika dia mengaktifkan battle formula, dia masih tidak bisa menahannya. Tetapi, selama dia menggunakan seluruh kekuatannya, bukan tidak mungkin mengalahkan orang ini. Dentang. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Niat pedang merah itu seperti gelombang yang keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, 20 bayangan pedang menyala muncul di atas kepalanya. Ketajaman yang mengejutkan hampir menghancurkan langit. Formula pertarungan yang sangat kuat. Ini seharusnya, formula pertarungan yang sempurna. Kamu bukan masan. Siapa kamu? Teriak master balai pil. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Sebuah tangan besar yang menutupi langit muncul dari udara tipis. Kekuatannya mengguncang sekeliling, dan menekan Kinfei yang dengan kecepatan secepat sambaran petir. Siapa aku sama sekali tidak penting. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. 20 bayangan pedang membubung ke langit dan menebas tangan raksasa itu. Dentang. Ledakan. Seiring dengan suara keras, bayangan pedang terus runtuh. Tangan raksasa itu menamparkan Kinfei yang seperti pisau panas menembus mentega. Ledakan. Kinfei yang ditampar dari langit dan ditembakkan ke tanah. Sebuah lubang raksasa muncul. Di sekitar lubang raksasa, retakan muncul dan meluas hingga ke ujung dunia. Pilhol master tidak menyerang lagi. Dia berdiri di langit dan melihat ke bawah ke lubang yang dalam. Dia bertanya, Apakah kamu benar-benar akan turun? Ya. Suara tegas terdengar. Berikutnya. Dasar lubang yang dalam meledak. Tanah dan kerikil beterbangan di langit. Kinfei yang terbang keluar dan berdiri di langit bersama master Pilhol lagi. Tubuhnya penuh luka seolah bermandikan darah. Namun, niat bertarung di tubuhnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hem. Master Balai Pil mengerutkan kening. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada telapak tangan sebelumnya, bahkan leluhur tempur bintang dua pun tidak akan mampu menahannya. Namun, dia masih hidup dan sepertinya tidak terluka parah. 542. Dentang. Saat master Balai Pil dikejutkan oleh vitalitas kuat Kinfei yang, pedang pertempuran merah tiba-tiba muncul di belakang punggung Kinfei yang. Itu adalah jiwa pedangnya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu lebih suka menyerahkan hidupmu demi api alkimia. Melihat itu, master Balai Pil langsung marah. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara dan aura pertempuran yang mempesona berubah menjadi sungai yang panjang. Itu megah dan menerkam ke arah Kinfei yang. Memotong. Kinfei yang meraung. Jiwa pedang bergetar di udara dan menebas ke depan. Api berkobar dan seluruh kehampaan berubah menjadi lautan api. Nyala api bersinar ke segala arah. Mengaung. Lebih-lebih lagi. Hampir di saat yang sama, raungan keras terdengar dari jiwa pedang. Itu mengguncang langit dan bumi. Seekor binatang buas muncul. Itu hanya memiliki siluet dan tidak ada yang bisa melihat seperti apa. Tidak ada yang tahu binatang apa itu, tapi binatang itu ganas. Sepertinya dewa binatang telah muncul. Semua binatang dalam radius 10 mil merangkak di tanah dan menggigil. Itulah jiwa pertempurannya. Master Balai Pil tercengang. Ada jiwa binatang di jiwa pedang. Bukankah itu berarti ada dua jiwa pertempuran? Ledakan. Tiba-tiba. Terjadi ledakan keras. Jiwa pedang dan aura pertempuran saling bertabrakan. Gelombang kejut yang merusak itu seperti gelombang yang mengamuk di lautan luas, melonjak ke segala arah dengan cara yang luar biasa. Gunung-gunung runtuh. Bumi hancur. Momentum yang menakutkan membuat takut semua binatang di pegunungan dan sungai. Mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Retakan. Jiwa pedangnya tajam dan jiwa binatangnya ganas. Mereka memisahkan battle aura dan langsung menuju Pil Hall Master. Tatapan Master Balai Pil berubah menjadi serius. Dia tidak percaya. Seseorang harus mengetahuinya. Kesenjangan antara Master Tempur dan Kaisar Tempur sangat besar. Kesenjangan tersebut tidak dapat ditutupi oleh item eksternal. Terus terang, leluhur tempur bintang satu manapun bisa menghancurkan Kaisar Tempur Bintang 9 dengan lambayan tangannya tanpa menggunakan seni tempur apapun. Namun, pemuda di depannya telah bertengkar dengannya sampai sekarang. Dia tampaknya tidak lelah atau terluka. Dia menjadi lebih berani saat bertarung. Terutama jiwa pertempuran ini. Itu tidak terlihat berbeda dari battle soul tipe pedang lainnya, tapi kekuatannya sangat berbeda. Dentang. Mengaum. Jiwa pedang dan roh jahat saling mendekat dengan liar. Battle key seperti sepotong kayu busuk, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ketajaman dan keganasan mungkin menyelimuti area tersebut. Saat ini, bahkan tubuh Master Balai Pil menjadi tegang saat dia merasakan ancaman terhadap hidupnya. Tanpa sadar, dia mengepalkan tangannya. Matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk tulang. Ledakan. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Battle key melonjak ke langit seperti air pasang, dan sebuah tablet batu muncul. Tablet batu ini bukanlah benda fisik. Itu dibentuk oleh kondensasi battle key. Itu seukuran pintu biasa, tapi mengeluarkan aura yang mengejutkan. Seni pertempuran. Qin Fei yang bergumam sambil menatap tablet batu itu. Tablet batu itu memberinya rasa bahaya yang kuat. Itu seperti dewa kematian, membuatnya gemetar ketakutan. Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kaulah yang keras kepala. Jika kamu mati nanti, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Ketua balai pil berbicara. Nada suaranya dipenuhi rasa kasihan, kasihan, dan tekat. Segera setelah dia selesai berbicara. Tablet batu di atasnya berubah menjadi cahaya mengalir yang menyilaukan. Itu membawa aura yang mengejutkan saat meledak ke arah jiwa pedang dan binatang yang menyala-nyala itu. Dentang. Mengaum. Jiwa pedang hancur di tempat. Binatang yang menyala-nyala itu juga mengeluarkan raungan kengganan sebelum hancur menjadi abu. Kekuatan seorang battle master memang menakutkan. Tubuh Kinfei yang bergetar hebat saat darah mengalir dari mulutnya. Sebelumnya, dia mampu membunuh komandan Ni karena dia lengah. Kedua, karena reaksi komandan Ni tidak cukup baik. Namun, hall master di pil hall berbeda. Tidak peduli apakah itu temperamen atau kekuatannya, dia berada di atas komandan Ni. Dia mungkin tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan hari ini. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Tablet batu itu semakin dekat dan dekat. Itu seperti tablet penekan surga yang membuat orang merasa takut dan kehilangan keberanian untuk bertarung. Tatapan Kinfei yang tegas. Meskipun battle art dan sword soul merah tidak berguna, dia masih memiliki cara lain. Ledakan. Gelombang api keluar dari punggungnya. Di dalam gelombang api, ada fire lotus seukuran telapak tangan. Setiap daun teratai api tampak seperti diukir dari batu giyok ilahi yang tiada taranya. Itu sempurna. Meledak. Kinfei yang tidak ragu-ragu. Dengan teriakan, sehelai daun teratai api terjatuh. Itu seperti bintang jatuh yang menabrak tablet batu. Setelah itu. Bersamaan dengan ledakan keras, ia meledak. Tempat ini tiba-tiba dipenuhi gelombang udara yang merusak. Jika ada seseorang di sini, bahkan kaisar tempur bintang sembilan akan terbunuh seketika. Namun, tablet batu itu masih utuh setelah serangan yang begitu kejam. Tatapan Kinfei yang berubah serius. Dia tahu bahwa dia harus membayar harga untuk memenangkan pertempuran ini. Hatinya tergerak. Tiga lembar daun teratai api jatuh secara bersamaan. Meledak, meledak, meledak. Dia berteriak tiga kali berturut-turut. Tiga helai daun teratai api meledak pada saat bersamaan. Gelombang udara melonjak ke segala arah seperti tsunami. Bahkan gunung dan sungai yang jauhnya 10 mil pun terkena dampaknya. Retakan. Pada saat yang sama. Suara lemah terdengar di telinga Kinfei yang dan telinga Master Aula Pil. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang rusak. Keduanya memperbaiki pandangan mereka. Pandangan mereka segera berubah. Tatapan Kinfei yang menjadi lebih tegas. Mata Master Balai Pil dipenuhi rasa tidak percaya. Karena loh batunya pecah. Itu dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba. Itu rusak. Bagaimana ini mungkin? Jiwa pertempuran ini sebenarnya sangat kuat. Gumam Master Balai Pil. Dia benar-benar tidak ingin mempercayai apa yang dilihatnya. Retakan. Setelah beberapa napas. Tablet batu itu benar-benar rusak. Itu berubah menjadi betelki murni dan menghilang di langit dan bumi. Sekaranglah waktunya. Mata Kinfei yang berbinar. Dia adalah orang yang tahu bagaimana menentukan waktu yang tepat. Karena ketika ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, waktu adalah kunci kemenangan. Dentang. Lima helai daun teratai api di bawahnya jatuh pada saat bersamaan. Itu seperti anak panah yang menyilaukan. Mereka menembus langit dan terbang menuju Pil Hall Master dengan kecepatan kilat. Hampir dalam sekejap mata, daun teratai api mencapai Master Balai Pil. Seharusnya tidak ada masalah apapun sekarang. Kinfei yang bergumam. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin dan dia berteriak, meledak. Suaranya seperti bel yang bergema menembus awan. Ledakan. Saat keempat helai daun teratai api meledak, langit malam menjadi seterang siang hari. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura yang lebih menakutkan tiba-tiba muncul. Kicauan. Pada saat yang sama. Kicauan tajam terdengar. Daya tembusnya sangat kuat. Gendang telinga Kinfei yang langsung terkoyak. Darah muncrat. Bahkan lautan kesadarannya pun kesakitan. Seolah-olah ada jarum yang menembus lautan kesadarannya. Dia terkejut. Dia dengan cepat menoleh. Segera, dia melihat seekor burung ganas raksasa melayang di atas kepala Master Balai Pil. Burung ganas itu adalah seekor condor yang sangat besar. Tubuhnya sehitam tinta. Saat ia melebarkan sayapnya, panjangnya lebih dari seratus sang. Itu seperti sebuah gunung besar di langit. Aura ganasnya sangat menakutkan. Tinta gunung condor. Kinfei yang menelan ludahnya. Dia pernah melihat burung yang begitu ganas di buku-buku kuno. Itu adalah spesies dari 10 ribu tahun yang lalu. Itu sangat kuat. Dia tidak mengira Master Balai Pil akan mengaktifkan jiwa pertarungan seperti itu. Pada saat yang sama. Master Pilhol juga melihat ke arah Kinfei yang dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Kinfei yang berkata, Kamu tahu namaku, tapi kamu pasti tidak akan memikirkannya. Aku tahu, tapi tidak mau memikirkannya. Master Balai Pil mengerutkan kening. Dentang. Pada saat ini, Kinfei yang mengeluarkan Changsue. Dia sudah mencoba Fighting Art dan Fighting Soul. Dia tidak bisa melukai Master Balai Pil dengan parah. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan Changsue, Return Formula, dan Battle Formula. Dia sangat yakin pada ketiga kartu truth ini. Fiuh! Berikutnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan pantom steps. Dia berlari menuju Pilhol Master tanpa rasa takut. Tidak peduli siapa kamu, selama kamu mengancam keamanan istana suci, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tatapan Master Balai Pil menjadi dingin. Condor gunung tinta di atas kepalanya mengepakkan sayapnya yang besar dan menukik menuju Kinfei yang. Dalam sekejap. Angin kencang bertiup di tempat ini. Pasir dan batu berterbangan kemana-mana. Serigala bermata putih, hancurkan. Kinfei yang berteriak dengan marah. Wolf King muncul entah dari mana. Melihat Ingmonteng condor, ekspresi Wolf King berubah. Dia berkata dengan marah, apakah kamu bercanda? Kamu ingin aku menghancurkannya? Mengapa kamu tidak membiarkanku menabrak tembok saja? Itu lebih mudah. Hentikan omong kosong itu. Kinfei yang menatapnya dengan tajam. Baiklah, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk bermain denganmu. Kemarahan berserker. Raja Serigala mengeluarkan raungan kebenaran yang husyuk dan menggugah. Langsung. Tubuh kecilnya mengembang tertiup angin. Ia langsung berubah menjadi Serigala berotot besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Tanyakan pada bumi yang luas, siapa masternya? Tanyakan pada dunia, siapa pahlawannya? Tanyakan pada dunia, apa itu cinta? Sungguh memilukan. Berikutnya. Ia mengeluarkan tulang rusuknya dan berlari menuju Ingmonteng condor. Kinfei yang terhuyung dan hampir jatuh. Wajahnya langsung menjadi hitam. Master Aula Pilhol juga terkejut. Apakah ini lelucon? Suara mendesing. Tapi kemudian, Kinfei yang berbalik dan menggunakan pantom steps. Dia terus berlari menuju Pilhol Master. Hah! Master Balai Pil kembali sadar. Dia mendengus dan melambaikan tangannya. Ki pertempurannya mengguncang kehampaan seperti binatang buas. Bertarung. Teriak Kinfei yang. Ki pertempurannya melonjak ke langit. Dia meraih Changsue dengan tangan kanannya dan menamparkan udara dengan tangan kirinya. Karakter emas, kembali, muncul di telapak tangannya. Cahaya keemasan meraung dan berubah menjadi naga emas. Itu bentrok dengan pertempuran Ki. Engah. Kinfei yang segera mengeluarkan seteguk darah. Kulit lengannya juga terbelah. Dampak mengerikannya bahkan membuatnya terbang. Pada saat yang sama, Wolf King dan Ing Mountain Condor saling bertarung. Mati. Wolf King meraih tulang rusuknya dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Kicauan. Ing Mountain Condor menjerit dan hancur. Raja Serigala juga dikirim terbang. Tubuhnya yang besar retak, dan darah mengalir keluar seperti air mancur. Master Balai Pil terluka karena hancurnya jiwa pertarungannya. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Melihat ini. Mata Kinfei yang bersinar terang. Dia menginjak kekosongan dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia mengabaikan luka di lengannya dan menggunakan karakter, kembali, lagi. Cahaya kemasan muncul kembali. Itu seperti lautan emas. Itu menyebar ke seluruh langit dan menerkam ke arah Pil Hallmaster. Melolong. Wolf King melolong ke arah langit. Dia menggunakan langkah void dan menyerang Master Balai Pil dengan ganas. Kalian semua cukup kuat. Namun, kalian masih jauh dari mampu mengalahkanku. Pil Hallmaster menampilkan seni pertarungan sambil memanggil jiwa pertarungannya lagi. Ledakan. Kicauan. Tablet batu itu muncul lagi. Ing Mountain Condor melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Wolf King meraung. King, Kinzi kecil, aku akan menahan jiwa pertempuran untukmu. Aku serahkan sisanya padamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Di belakang Raja Serigala, bayangan binatang emas muncul. Aura ganasnya mengejutkan semua orang. Angsa. Bersamaan dengan Auman Wolf King, bayangan binatang emas membuka mulutnya dan kekuatan isap yang mengerikan muncul. Ing Mountain Condor segera terbang menuju mulut. Hem. Master Balai Pil terkejut. Namun, Ing Mountain Condor hanya terbang dalam jarak pendek sebelum berhenti di kehampaan. Itu menemui jalan buntu dengan bayangan binatang emas. Meskipun jiwa pertarungan Wolf King sangat kuat, ia memiliki kekurangan. Itu hanya bisa menghilangkan jiwa pertempuran dari alam yang sama. Namun, budidaya Master Balai Pil telah melampaui kaisar tempur. Oleh karena itu, ia hanya bisa menahan jiwa pertarungan Master Balai Pil. Lebih-lebih lagi. Itu sangat berat. Itu tidak bisa memberi banyak waktu untuk Qin Fei Yang, tapi itu sudah cukup. Qin Fei Yang tidak berbalik, dia juga tidak memperhatikan Wolf King. Dia hanya memiliki Pil Hall Master di matanya. Master Balai Pil melirik ke arah Wolf King dan berkata, Kalian benar-benar mengesankan. Namun, sayang sekali kalian terlalu keras kepala. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, Jejak niat membunuh muncul di matanya. Ledakan. Prasasti itu tiba-tiba bergetar dan melepaskan kekuatan penghancur dunia yang meledak ke arah Qin Fei Yang. Kali ini, dia sangat ingin membunuh dan tidak menahan diri lagi. Namun, Qin Fei Yang tidak memiliki niat untuk menghindari tablet batu itu. Dia bergegas menuju itu seperti biasa. Namun, saat dia hendak bertabrakan dengan tablet batu itu, dia tiba-tiba menghilang. Bahkan, dia memasuki kastil kuno untuk menghindari serangan tablet batu itu. Karena, Master Pill Hall terlalu kuat. Jika dia terus bertarung secara langsung, dia tidak akan bisa mendekati Master Balai Pill, apalagi menang. Oleh karena itu, jika dia ingin mendekati Master Balai Pill, dia harus menghindari serangannya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan terpesona lagi. Astaga. Saat Qin Fei Yang memasuki kastil kuno, tablet batu itu terbang dari tempat dia menghilang. Astaga. Qin Fei Yang muncul lagi. Dia melepaskan pantom stepsnya secara ekstrim, meninggalkan bayangan setelahnya. Dia dengan cepat muncul di depan Pill Hall Master. Hmm. Master Balai Pill mengangkat alisnya. Namun, dia langsung mengerti maksud Qin Fei Yang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bahkan jika aku membiarkanmu dekat denganku, apa yang dapat kamu lakukan? Sebagai leluhur tempur bintang tiga, dia yakin bahwa meskipun Qin Fei Yang menggunakan seni pertempuran yang sempurna dan menyerangnya dengan sekuat tenaga, itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Dia melambaikan tangannya dan menamparkan Qin Fei Yang. Betel Ki melonjak di telapak tangannya. Kekuatan mengerikan itu berubah menjadi angin palem dan merobek kulit Qin Fei Yang. Kulitnya langsung berlumuran darah. Namun, Qin Fei Yang menahan rasa sakitnya. Dia bahkan tidak mengerutkan alisnya. Karena ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menang. Dia tidak bisa mundur. Apa yang bisa saya lakukan? Kamu akan segera tahu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Chang Sui menembus langit dan menebas lengan Master Balai Pill. Tidak ada ketegangan. Tidak ada perlawanan apapun. Chang Sui langsung memotong pergelangan tangan Master Balai Pill. Ah, petik dua. Master Balai Pill segera berteriak kesakitan. Lalu, dia melihat luka di pergelangan tangannya yang mengeluarkan darah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dari segi kekuatan, aku memang bukan lawanmu. Tapi kamu seharusnya tidak meremehkanku. Dan kamu seharusnya tidak mengabaikan belati ini. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Dia maju tanpa ragu-ragu. Dia melambai pada Chang Sui dan menusukkannya ke tengkorak Master Balai Pill. Ing Mountain Condor roboh di tempat. Wolf King tidak bisa menahan nafas lega. Tubuhnya berubah menjadi seukuran telapak tangan, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Qin Fei Yang. Namun, setelah terbang beberapa ratus meter, dia tiba-tiba menutup matanya dan jatuh ke bawah. Sebenarnya, selama konfrontasi awal dengan Ing Mountain Condor, hati Wolf King dan Lautan Qi sudah terluka parah. Apalagi hampir seluruh tulang di tubuhnya patah. Namun, untuk membantu Qin Fei Yang, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Sekarang, melihat Master Balai Pill telah meninggal, dia menjadi santai dan pingsan di tempat. Hem. Melihat itu, Qin Fei Yang juga buru-buru mengeluarkan pales no. Dia berbalik dan bergegas, merayu Wolf King. Berengsek. Setelah memeriksa luka Wolf King, wajahnya langsung berubah muram. Dia buru-buru memasuki kastil kuno dan menempatkan api kehidupan di tubuh Wolf King. Energi kehidupan yang tak terbatas langsung mengalir ke tubuh Wolf King. Melihat luka Raja Serigala berangsur pulih, Qin Fei Yang menghela nafas lega. Berikutnya. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sebentar. Kemudian, dia meninggalkan kastil kuno dan melihat ke bawah. Melalui cahaya bulan, dia dapat dengan jelas melihat bahwa Master Balai Pill terjatuh ke bawah. Pada saat ini, Master Balai Pill tampaknya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Matanya yang terbuka lebar juga kosong dan tak bernyawa. Suara mendesing. Qin Fei Yang turun dan mendarat di sebelah Master Balai Pill. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Pill Hall Master. Dia menatap Master Balai Pill dengan ekspresi yang rumit dan berkata dengan lembut, Maafkan aku. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Bisakah kamu memberitahuku namamu sekarang? Namun, tiba-tiba, suara lemah Master Balai Pill memasuki telinga Qin Fei Yang. Dia belum mati. Qin Fei Yang sangat senang. Dia segera membawa Pill Hall Master ke dalam kastil kuno. Dia bersyukur bahwa Pill Hall Master berbelas kasihan padanya. 543 Setelah memasuki kastil kuno, Qin Fei Yang menempatkan Master Balai Pill di samping Raja Serigala. Sebagian energi api kehidupan segera mengalir ke tubuhnya. Di mana ini? Melihat tempat asing ini, Master Balai Pill mau tidak mau bertanya. Namun, sebelum Qin Fei Yang bisa menjawab, dia menutup matanya dan pingsan. Setelah keributan besar, Luhong dan yang lainnya sudah bangun dari kultivasi mereka. Melihat ini. Luhong mengerutkan kening dan berkata, apakah ini baik-baik saja? Sebelum Qin Fei Yang bisa menjawab, Trenggi Ling berkata, tidak, ini seperti memelihara harimau. Lin Yi Yi juga berkata, saudara Fei Yang, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Luo Qian Sui tidak mengatakan apapun dan tetap diam. Qin Fei Yang memandang mereka dan tersenyum, tidak masalah meskipun saya harus bertarung dengannya di masa depan. Saya hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Mereka saling memandang dan tidak mengatakan apapun. Mereka menghormati keputusan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga berhenti menggunakan formula pertempuran. Darah di rambut panjang dan matanya dengan cepat memudar. Pada saat yang sama, rasa lemah dan sakit yang menyayat hati menenggelamkannya seperti air pasang. Kesadarannya segera jatuh ke dalam kegelapan. Cederanya kali ini terlalu serius. Jika bukan karena dukungan formula pertempuran, dia pasti sudah terjatuh. Namun, ini belum waktunya istirahat. Dia menggigit lidahnya dengan keras dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Kesadarannya berangsur-angsur terbangun. Berikutnya. Dia menelan pil penyembuhan. Kemudian, dia mendapat setetes darah dari luka Master Balai Pil. Langsung. Qin Fei Yang meninggalkan kastil kuno. Dia membuka portal dan kembali ke ruang alkimia nomor satu. Jika dia menunggu Master Balai Pil bangun, dia pasti akan menghentikannya. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan api alkimia sebelum Master Balai Pil bangun. Setelah kembali ke ruang alkimia, Qin Fei Yang langsung masuk ke ruang alkimia dan tiba di depan pintu rahasia. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan setetes darah jatuh ke pintu rahasia. Ledakan. Saat berikutnya. Bersamaan dengan suara gemuruh yang dalam, retakan tiba-tiba muncul di dinding. Kemudian, perlahan-lahan terbuka. Gelombang panas terik juga melonjak. Ketika pintu rahasia terbuka sepenuhnya, sekelompok api ungu seukuran telapak tangan memasuki pandangan Qin Fei Yang. Melihat apinya, Qin Fei Yang menghela nafas dengan emosi. Sungguh tidak mudah mendapatkan api alkimia ini. Suara mendesing. Menghela nafas panjang, Qin Fei Yang masuk ke ruangan gelap. Dia mengambil Pilfire dan menyimpannya di kastil. Apa yang telah terjadi? Mengapa api alkimia tiba-tiba padam? Pilfire Hall menjadi gempar segera setelah Pilfire menghilang. Pintu batu terbuka satu demi satu saat semua orang keluar dari ruang alkimia. Apakah api di ruang alkimiamu masih ada? Sebelumnya ada beberapa, tapi tiba-tiba menghilang. Apakah tidak ada lagi di pihakmu? Ya, apa yang terjadi? Wajah semua orang dipenuhi keraguan. Ledakan. Saat ini. Pintu batu ruang alkimia satu terbuka. Qin Fei Yang melangkah keluar dan berganti pakaian bersih. Noda darah di tubuhnya telah hilang, namun wajahnya sangat pucat. Semua orang segera melihat ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata dengan tenang, jangan panik. Master Aula menggunakan api alkimia untuk memurnikan Pil, dan itu akan selesai sebentar lagi. Hal itu ia sampaikan agar tidak menimbulkan keributan. Master Balai sedang memurnikan Pil. Pil jenis apa yang dimurnikan oleh Hallmaster yang membutuhkan seluruh kelompok api alkimia? Semua orang terkejut. Apakah kamu tidak melihat kalau aku diusir? Jika Anda ingin tahu, masuklah dan lihat sendiri. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi. Semua orang mengecilkan leher mereka dan tidak melanjutkan bertanya. Mereka berbalik dan memasuki ruang alkimia. Siahai, kenapa wajahmu pucat sekali? Sembilan orang di lantai sepuluh memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Ini ada hubungannya denganmu. Qin Fei Yang menatap mereka sembilan dengan tenang. Dia kemudian membuka pintu teleportasi dan turun ke hutan lebat di luar kota. Astaga! Berikutnya. Dia memasuki kastil dan memeriksa luka-luka Hallmaster dengan hati-hati. Kesadarannya yang hancur bahkan belum pulih sepersepuluhnya. Ini akan memakan waktu lama. Dia merenung sejenak dan mengeluarkan kristal gambar itu. Battle Ki melonjak ke dalamnya. Secepatnya. Sosok ilusi muncul. Itu adalah Fatso. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana? Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, tidak ada petunjuk sama sekali. Bagaimana denganmu? Apakah semuanya berjalan baik? Qin Fei Yang berkata, saya sudah mendapatkan api alkimia. Sangat cepat. Fatso tercengang. Bagaimana mungkin aku tidak efisien? Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, katakan padaku koordinatnya, aku akan mencarimu nanti. Fatso berkata, saya di restoran bernama Wintower. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, kamu masih punya waktu untuk minum. Sepertinya kamu tidak terburu-buru. Kamu terlalu banyak berpikir. Fatso memutar matanya dan berkata, Tuan Gemuk datang ke restoran untuk mencari tahu tentang keluarga Xia dan dua keluarga lainnya. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, apakah kamu sudah mengetahuinya? Hampir. Fatso menganggup. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu datang dan temui aku dulu. Awalnya, dia berencana pergi ke keluarga Xia untuk mencari tahu, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Secepatnya. Fatso mendarat di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, di mana anda akan mencari selanjutnya. Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata, Yunzu terlalu besar. Lebih sulit daripada naik ke langit untuk menemukan seseorang yang hidup dalam pengasingan. Saya tidak tahu. Dia tampak sangat kecewa. Qin Fei Yang mengerutkan kening, merenung sejenak, dan bertanya, di mana orang tuamu dibunuh. Fatso berusaha keras untuk berpikir sejenak dan berkata, Gunung Luofeng. Qin Fei Yang berkata, apakah kamu tahu lokasinya? Ya. Fatso menganggup dan berkata, mengapa kamu menanyakan hal ini? Qin Fei Yang berkata, ketika kepala pelayan kembali untuk mengambil jenazah orang tuamu, tempat pertama yang dia tuju pastilah Gunung Luofeng. Ya. Mata Fatso berbinar dan dia bergumam, itu kebenaran yang sederhana. Mengapa Tuan Gendut tidak memikirkannya? Ada pepatah bagus yang dilihat oleh penonton lebih jelas daripada pemain yang terlibat. Anda sekarang berada dalam situasi ini. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, sekarang kita memiliki target, mari kita pikirkan dari sudut pandang lain. Jika kita adalah kepala pelayan, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Fatso bertanya langsung. Sekarang pikirannya sedikit kacau dan dia tidak ingin membuang waktu memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Jika aku adalah kepala pelayan, aku akan meninggalkan petunjuk di Gunung Luofeng meskipun aku tidak memiliki harapan apapun padamu. Karena meskipun kamu tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam, kamu akan kembali untuk memberi penghormatan kepada orang tua dan anggota klanmu. Dan kepala pelayan, dalam menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, berani kembali sendirian untuk mengambil jenazah orang tuamu, yang menunjukkan bahwa dia pintar dan berani. Mustahil dia tidak memikirkan hal ini. Kata Qin Fei Yang. Masuk akal. Fatso mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, lalu untuk apa kita ragu-ragu? Ayo pergi. Meskipun ini hanya tebakannya, perjalanan ini tetap layak untuk dilakukan. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya, melaju melintasi langit malam. Target mereka adalah bagian selatan pegunungan. Cakrawala berangsur-angsur menjadi cerah. Matahari pagi terbit. Akhirnya, Fatso berhenti di udara di atas pegunungan. Pegunungan itu begelombang sejauh ribuan mil, dengan tumbuh-tumbuhan yang subur dan binatang buas yang merajalela. Fatso mengamati pegunungan di bawah dan perlahan mengerutkan kening. Qin Fei Yang bertanya, di sini. Saat itu saya masih muda, jadi saya hanya bisa mengingat perkiraan lokasinya. Dan tahun itu, ketika ayah dan yang lainnya berkelahi dengan Xia Chang Feng dan dua lainnya, mereka menghancurkan gunung Luofeng. Sekarang setelah lebih dari sepuluh tahun berlalu, keadaannya telah berubah tanpa bisa dikenali lagi. Saya tidak dapat menentukan lokasi tepatnya. Kata Fatso. Kalau begitu, itu sulit. Qin Fei Yang juga mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu, perkiraan lokasinya pasti benar, kan? Fatso dengan hati-hati mengamati pegunungan di bawah dan berkata, perkiraan lokasinya pasti benar. Seharusnya. Qin Fei Yang terdiam. Tampaknya Fatso juga tidak percaya diri. Setelah bertahun-tahun, jejak yang tertinggal telah lama hilang. Meskipun itu tepat di depan mereka, mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Kecuali jika ada simbol yang sangat istimewa dan menarik perhatian. Mempersempit jangkauan. Qin Fei Yang berkata, apakah ada simbol atau semacamnya? Simbol. Mohon direnungkan. Setelah sekitar seratus napas, dia mengerutkan kening dan berkata, saya ingat ada dua burung layang-layang di gunung Luofeng pada waktu itu. Eh. Qin Fei Yang tercengang. Apakah itu sebuah simbol? Burung layang-layang itu tidak bodoh. Setelah pertempuran yang begitu kejam, mereka pasti sudah lama pindah. Mereka bahkan mungkin mati di tangan para pemburu. Ingin menemukannya sekarang hanyalah angan-angan saja. Tidak masuk hitungan. Kalau begitu, Tuan Gendut, pikirkan lagi. Fatso merenung lagi. Tiba-tiba, matanya berbinar. Aku sudah memikirkannya. Ayahku telah menguasai seni pertarungan yang disebut telapak tangan Buddha. Saat dia bertarung dengan Xia Chang Feng dan yang lainnya, dia menghancurkan gunung dan sungai dengan satu telapak tangan, meninggalkan bekas telapak tangan yang sangat dalam dan besar di tanah. Selama kita bisa menemukan cetakan telapak tangan ini, kita bisa menentukan lokasi pastinya. Kata Fatso. Ini adalah simbol. Qin Fei Yang mengangguk. Segala sesuatu di dunia ini secara bertahap akan berubah seiring berjalannya waktu. Seperti sungai, sungai akan mengering. Seperti tumbuhan, mereka akan layu. Tentu saja medannya juga akan berubah. Namun perubahan medan membutuhkan proses yang sangat panjang. Kecuali jika terjadi karena ulah manusia atau bencana alam seperti gempa bumi, maka akan memakan waktu setidaknya ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Jadi, jika faktor-faktor tersebut tidak terjadi dalam 10 tahun terakhir, maka jejak telapak tangan peninggalan Ayah Fatso akan tetap ada. Namun hal itu bukannya tanpa masalah. Setelah lebih dari 10 tahun, tanaman itu tumbuh. Kalaupun bekas telapak tangannya masih ada, sudah lama tertutup. Namun kini, sepertinya tidak ada pilihan lain. Mereka hanya bisa mengikuti petunjuk ini. Qin Fei Yang berkata, ayo berpisah. N. Fatso mengangguk. Keduanya berpisah. Qin Fei Yang menuju ke timur dan Fatso menuju ke barat. Saat terbang, mereka mencari dengan cermat. Jika cetakan telapak tangannya cukup besar, bukan tidak mungkin menemukannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setengah jam kemudian, Qin Fei Yang telah mencari lebih dari 10 mil, tetapi tidak menemukan apapun. Inikah yang disebut perkiraan lokasi. Qin Fei Yang penuh ketidakberdayaan. Penyimpangannya terlalu besar. Dia tidak melanjutkan pencariannya ke timur, melainkan berbelok ke selatan. Setengah jam lagi berlalu. Dia menemukan sebuah danau di pegunungan. Panjangnya sekitar 5 atau 600 kaki. Air danau sangat jernih dan tumbuh subur tanaman air di dalamnya. Di dalam air, ada jejak binatang air. Qin Fei Yang melihat dengan hati-hati sebentar, lalu membuang muka dan terus mencari ke depan. Namun setelah terbang beberapa saat, dia kembali ke tempat asalnya. Dia datang ke puncak danau lagi dan mengamati danau dengan sedikit keraguan di matanya. 544. Apakah ini tempatnya? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Battle key-nya berubah menjadi air terjun dan menghantam tepi danau. Gemuruh. Bersamaan dengan suara yang keras, terbentuklah celah di tepi pantai. Air danau mengalir ke dalam hutan melalui celah tersebut. Ketika air danau berkurang, penampakan sebenarnya dari danau itu perlahan-lahan terungkap. Ada lima alur horizontal di danau. Qin Fei Yang mengulurkan lengannya dan mengarahkan kelima jarinya ke lima alur. Dia menemukan bahwa kelima jarinya sangat pas dengan lima lekukan. Dengan kata lain, ini adalah cetakan telapak tangan. Mengaum. Saat ini, bersamaan dengan auman binatang buas, empat binatang air bergegas keluar dari danau. Langsung. Murid Qin Fei Yang mengerut. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan pantong steps dan berbalik untuk pergi. Karena keempat binatang air itu memiliki kekuatan kaisar tempur bintang sembilan. Jika dia dalam kondisi terbaiknya, dia tidak akan takut. Tapi sekarang, dia kelelahan secara fisik dan mental. Menemani Fatsou ke Gunung Luofeng adalah sebuah perjuangan. Beraninya dia menghadapi mereka secara langsung. Keempat binatang air itu mengejar dari kejauhan dan berhenti. Mereka menutup celah di pantai dan kembali ke danau. Fiuh! Qin Fei Yang menghela nafas panjang. Dia mengeluarkan imej kristal dan mengirim pesan ke Fatsou. Ia pun mengirimkan koordinatnya ke Fatsou. Segera. Fatsou mendarat di samping Qin Fei Yang dengan penuh semangat dan bertanya dengan cemas, di mana itu? Ikuti aku. Qin Fei Yang membawa Fatsou ke langit di atas danau lagi. Fatsou menunduk dan sangat gembira. Itu memang cetakan telapak tangan. Manusia, beraninya kamu datang. Mati. Keempat binatang air itu muncul lagi dan menerkam mereka berdua dengan ganas. Kamu mendekati kematian. Mata Fatsou menjadi dingin. Mengaum. Ditemani oleh auman naga yang keras dan jelas, naga ilahi yang panjangnya seratus meter membubung ke langit dari belakangnya. Naga ilahi itu benar-benar hitam dan ditutupi sisik naga. Gelombang aura naga yang perkasa melonjak ke segala arah seperti longsoran salju. Ini adalah jiwa pertarungannya, jiwa naga hitam. Apa? Keempat binatang air itu menjadi pucat karena ketakutan dan segera berbalik untuk melarikan diri. Mati. Fatsou berteriak. Jiwa naga meraung dan merobek langit. Darah keempat binatang air berceceran di mana-mana. Huff. Kamu mendekati kematian. Sambil mendengus dingin, Fatsou menyingkirkan jiwa naga itu dan terus memandangi danau. Sesaat kemudian. Tubuhnya gemetar saat dia menganggup dan berkata, ukuran sidik jari ini mirip dengan yang saya ingat. Kinfei yang berkata, ya, ayo turun dan cari. Tanpa menunggu Kinfei yang selesai, Fatsou terbang ke bawah. Kinfei yang melambaikan tangannya, Lin Yi Yi, Luo Qian Sui, Treng Giling, dan Lu Hong muncul satu demi satu. Kinfei yang tersenyum dan berkata, tempat ini terlalu besar, bantu Fatsou melihat-lihat. Baiklah. Tiga orang dan satu binatang menganggup dan bergegas turun. Kinfei yang juga bersiap untuk turun. Tapi tiba-tiba, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke sebuah gunung pendek tidak jauh dari situ. Gunung pendek itu tingginya ratusan kaki. Puncak gunung ditumbuhi rumput liar dan beberapa pohon hijau. Melirik ke puncak gunung, Kinfei yang memiliki sedikit keraguan di matanya. Baru saja. Dia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari puncak gunung. Namun ketika dia menoleh, dia tidak menemukan apapun. Dia berpikir sejenak dan tidak menyelidikinya. Dia hanya mengira itu hanya ilusi. Dia mendarat di tepi danau dan mencari dengan cermat. Setengah jam kemudian, beberapa orang mencari di danau dan tidak menemukan jejak, jadi mereka memperluas cakupan dan pergi ke hutan di semua sisi untuk melanjutkan pencarian. Waktu bagaikan pasir di antara jari-jari. Tengah hari tiba. Di langit, terik matahari memancarkan sinarnya yang menyilaukan. Hutan tampak agak pengap. Mereka tidak menemukan petunjuk apapun untuk waktu yang lama. Kin Feiyang dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi Fatsou mulai merasa kesal. Saudara Feiyang, selamatkan aku. Tiba-tiba, teriakan panik minta tolong datang dari hutan di utara. En. Kin Feiyang, yang berada di hutan selatan, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Karena seruan minta tolong ini dibuat oleh Yi Yi. Suara mendesing. Dia segera menggunakan pantom steps dan bergegas ke utara. Feiyang. Namun, beberapa saat kemudian, seruan kejutan lainnya terdengar dari arah barat laut. Bibi Sui. Kin Feiyang terbang keluar dari hutan dan berdiri di langit. Dia menunduk dengan cemas. Suara mendesing. Fatsou dan Trenggiling juga terbang masing-masing dari timur dan barat. Mereka memandang Kin Feiyang dan bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Mata Kin Feiyang suram, tetapi wajahnya berubah lagi dan bertanya, di mana luhong? Fatsou berkata, saya rasa saya melihatnya pergi ke timur laut. Ah! Sebelum suaranya memudar. Jeritan lain terdengar, dan itu datang dari timur laut. Berengsek! Siapa ini? Keluar! Kin Feiyang sangat marah. Fatsou berkata, mungkinkah itu binatang? Mustahil! Binatang buas tidak tahu cara bersembunyi. Itu pasti manusia. Trenggiling berkata dengan tegas. Manusia! Kin Feiyang mengangkat alisnya. Ini jauh di dalam pegunungan, bagaimana mungkin ada orang. Tapi kemudian, matanya menjadi sangat dingin, dan dia berkata, tidak peduli siapa itu, jika kamu berani menyakiti mereka, kamu akan mati. Ikuti aku. Selesai! Kin Feiyang mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya, lalu terbang menuju timur laut. Fatsou dan Trenggiling segera menyusul. Sesaat kemudian, mereka berhenti di atas hutan, menundukkan kepala dan mengamati sebentar, lalu memasuki hutan. Carilah itu. Tapi jangan melangkah terlalu jauh, yang terbaik adalah berada dalam pandanganku. Kata Kin Feiyang. Fatsou dan Trenggiling mengangguk. Kedua pria dan satu binatang itu berpisah dan berjaga-jaga. Cepat kemari, ada jejak kaki di sini. Puluhan napas kemudian. Trenggiling berseru. Kin Feiyang dan Fatsou segera bergegas menuju Trenggiling. Ketika keduanya sampai di samping Trenggiling dan melihat ke arah yang ditunjuk Trenggiling, wajah mereka tiba-tiba tenggelam. Tanahnya agak basah, dan ada deretan jejak kaki. Fatsou berjongkok di samping jejak kaki, memberi isyarat dengan tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, itu jejak kaki luhong. Kin Feiyang mengepalkan tangannya dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa hanya ada jejak kaki luhong. Ledakan. Tiba-tiba, aura mengerikan muncul. Kin Feiyang tiba-tiba berbalik dan melihat pertempuran gemilang ki menderu ke arahnya dari sisi kiri hutan. Kemanapun ia melewatinya, bunga dan pohon dimusnahkan. Targetnya adalah mereka bertiga. Jika kamu punya nyali, jangan bersembunyi. Fatsou meraung, maju selangkah, dan melambaikan tangannya ke udara. Pertempuran ki menyembur keluar, berubah menjadi gelombang yang mengamuk, dan bertabrakan dengan pertempuran ki yang menderu. Ledakan. Yang paling. Tempat ini langsung rata dengan tanah. Debu dan asap mengepul, menutupi langit dan matahari. Pada saat yang sama, Fatsou memuntahkan setegup darah, dan wajahnya sedikit pucat. Hmm. Trenggiling terkejut. Fatsou sekarang adalah kaisar tempur bintang tujuh, dan bahkan dia bukan tandingannya. Mengejar. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan bergegas keluar bersama Fatsou dan Trenggiling. Namun setelah mengejar beberapa mil, mereka masih tidak melihat jejak apapun. Dua orang dan satu binatang berhenti di tepi sungai, dan wajah mereka muram. Bos, ini semua salahku. Fatsou menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak bersikeras mencari kepala pelayan, ini tidak akan terjadi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Lu Hong dan dua lainnya, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Qin Fei yang di masa depan. Karena apakah itu Lu Hong, Yi Yi dan Luo Qian Sui, di mata Qin Fei yang, mereka seperti keluarga, dan dia tidak bisa membiarkan mereka pergi. Qin Fei yang berkata, ini bukan salahmu, ini salahku, aku seharusnya tidak membiarkan mereka keluar. Sekarang bukan waktunya untuk mengatakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kami baru saja berada di lokasi kejadian, dan tidak ada bekas pertempuran atau darah, yang berarti mereka mungkin belum mati. Jadi, penting untuk menemukannya. Kata Trenggiling. Tubuh Fatsou gemetar, dan dia mengangguk, ya, mereka pasti belum mati, tapi kemana kita harus mencarinya. Ini. Trenggiling memandang ke hutan dan merasa ragu. Qin Fei yang berkata, ayo pergi ke utara dan barat laut untuk melihatnya. Saat ini, dia tidak tahu, jadi dia hanya bisa melihat ke arah mana Yi Yi dan Luo Qian Sui pergi. Dua orang dan satu binatang pertama pergi ke barat laut, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Berikutnya. Mereka terus mencari di sepanjang utara. Ledakan. Sesaat berlalu. Aura yang muncul sebelumnya muncul kembali. Mengikuti dengan cermat. Sinar pertempuran Qi yang membawa kekuatan yang mengguncang dunia meledak ke arah dua orang dan satu binatang. Suara mendesing. Cahaya dingin keluar dari mata Qin Fei yang, dan dia segera terbang ke langit, melihat hutan di depan. Tiba-tiba, dia menangkap sosok di hutan yang jaraknya ratusan meter. Aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Qin Fei yang maju selangkah, meninggalkan serangkaian bayangan, dan mengejar dengan gila-gilaan. Fatso membubarkan pertempuran Qi, dan segera diikuti dengan Trenggiling. Kecepatan orang itu sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan Qin Fei yang, sepertinya dia masih sedikit lebih lambat. Jarak antara keduanya dengan cepat semakin dekat. Lebih dari sepuluh napas berlalu. Qin Fei yang akhirnya menyusul orang itu, dan tiba-tiba menukik ke bawah, menghalangi di depan orang itu. Selama aku melihatmu, kamu tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Bicaralah, di mana mereka. Segera, Qin Fei yang berteriak. Ini adalah pria yang sangat tua berbaju hitam, tubuhnya kurus seperti korek api, kepalanya dipenuhi rambut putih, dan wajahnya penuh kerutan kering. Tapi matanya cukup menyeramkan. Mereka sudah mati, sebaiknya kamu segera pergi, kalau tidak ini akan menjadi kuburanmu. Kata lelaki tua berbaju hitam, suaranya serak, dengan rasa dingin yang menusup tulang. Mati. Tubuh dan pikiran Qin Fei yang gemetar, tangannya terkepal erat, mengeluarkan suara pecah. Jika mereka mati, kamu akan dikuburkan bersama mereka. Tiba-tiba, aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan rambut panjang serta matanya langsung berubah menjadi merah darah. Langsung. Dia maju selangkah, seperti binatang gila, tangannya yang besar meledak, kelima jarinya melengkum seperti cakar elang, meraih kepala lelaki tua berbaju hitam itu. Pupil lelaki tua berkulit hitam itu berkontraksi, dan dia buru-buru mundur. Tapi Qin Fei yang hanya mengambil satu langkah ke depan, meninggalkan hantu, lalu mendarat di belakang lelaki tua berbaju hitam, lalu menamparkan punggung lelaki tua berbaju hitam itu. Ah! Lelaki tua berbaju hitam itu menjerit, seperti meteorit, menghancurkan satu demi satu pohon kuno, dan jeritan itu bergema di langit. Akhirnya, dengan keras, dia menabrak batu hitam besar yang jaraknya puluhan meter. Batu besar itu pecah di tempat. Pria tua berbaju hitam itu juga jatuh ke tanah, darah muncrat dari mulutnya. Memadamkan. Qin Fei yang maju beberapa langkah, mendarat di depan lelaki tua berbaju hitam, dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, katakan padaku, apakah mereka sudah mati atau belum. Pada saat ini, dia seperti dewa yang turun ke dunia, rambut merah darahnya menari-nari di udara, seluruh tubuhnya dipenuhi rasa permusuhan. 545 Desir Sebelum lelaki tua berbaju hitam itu selesai berbicara, Qin Fei yang melangkah maju dan meraih leher lelaki tua itu. Kehidupan lamamu bahkan tidak sepersepuluh dari kehidupan mereka. Aku tidak akan membunuhmu seperti ini. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Aku akan menghancurkan laut kimu terlebih dahulu. Qin Fei yang menyeringai, tapi dia terlihat sedikit galak. Tatapan tajamnya seperti pisau, membuat lelaki tua berbaju hitam itu gemetar baik secara fisik maupun mental. Dentang Chang Sui muncul. Dia meraih Chang Sui dan menikam perut bagian bawah lelaki tua berbaju hitam itu tanpa ragu-ragu. Saat ini, Fatso dan Trengiling menyerbu dengan niat membunuh. Tapi ketika dia melihat lelaki tua berwajah hitam itu, mata Fatso tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, ekspresinya berubah drastis dan dia buru-buru berteriak, Bos, kasihanilah. Saat ini, Chang Sui telah memotong pria tua berpakaian hitam itu dan hanya berjarak satu kertas dari perut bagian bawahnya. Belum pernah terdengar. Lengan Qin Fei yang berhenti dan dia menoleh untuk melihat Fatso, mengerutkan kening. Apa yang salah? Fatso tidak menjawab. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Qin Fei yang dan mengamati lelaki tua berbaju hitam itu. Perlahan-lahan, tubuh dan tatapannya mulai bergetar, dan bahkan ada lapisan kabut tipis di matanya. Melihat ini, Qin Fei yang mengangkat alisnya dan menatap lelaki tua berbaju hitam itu. Sebuah pemikiran yang tidak bisa dia terima muncul di benaknya. Mungkinkah orang ini kepala pelayan keluarga situ? Paman Hai, apakah itu kamu? Tiba-tiba, Tanya Fatso. Suaranya serak dan matanya cemas. Hem. Lelaki tua berbaju hitam itu memandang Fatso dengan heran dan bertanya, Siapa kamu? Fatso berkata, Jawab aku dulu. Apakah kamu situ Hai? Bagaimana kamu tahu namaku? Pernahkah aku melihatmu sebelumnya? Pria tua berbaju hitam itu bahkan lebih terkejut lagi. Ini benar-benar kamu. Fatso sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, Paman Hai, Saya Tianyu. Saya kembali dari Lingzu untuk mencari Anda. Tianyu. Mata lelaki tua berpakaian hitam itu bergetar. Dia dengan hati-hati mengamati Fatso sejenak dan berkata dengan marah, Siapa kamu? Bagaimana Anda tahu bahwa Tianyu berada dalam keadaan spiritual? Begitu kata-kata ini diucapkan, Identitas lelaki tua berpakaian hitam itu tidak diragukan lagi terungkap. Itu adalah kepala pelayan yang dicari Fatso. Namun, mata Kinfei yang sangat tegas dan dia tidak melepaskannya. Bahkan jika itu adalah kepala pelayan, Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan hari ini. Sementara itu, Fatso juga meminum pil bentuk ilusi Dan memulihkan penampilan aslinya. Si Tuhai melihat ke arah Fatso saat ini, Dan kebingungan di matanya semakin meningkat. Tapi dengan sangat cepat, Dia menjadi tenang. Matanya terdiam saat dia berkata, Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Segalanya tetap sama, Tetapi orang-orang telah berubah. Saya tidak tahu seperti apa rupa Tianyu sekarang. Kecuali Anda punya bukti. Bukti. Fatso sedikit terkejut dan berkata, Saya terlalu terburu-buru ketika melarikan diri. Saya tidak punya waktu untuk mengambil apapun. Bagaimana saya bisa memberi Anda bukti? Tempat itu tetap sunyi. Renggiling tiba-tiba berkata, Bukankah kamu bilang ada surat? Itu benar. Fatso menamparkan kepalanya dan berkata, Saya selalu menyimpan surat ini. Setelah mengatakan itu, Dia mengeluarkan taskian kunnya Dan mencari dalam waktu lama sebelum dia menemukan sebuah kotak kayu. Berikutnya. Fatso menyimpan taskian kunnya dan membuka kotak kayu itu. Dia melihat sebuah amplop tergeletak dengan tenang di dalamnya. Setelah lebih dari 10 tahun, Permukaan amplop sudah menguning. Paman Hai, lihat sendiri. Fatso menyerahkan amplop itu kepada Situ Hai. Situ Hai mengambil amplop itu dan membukanya dengan curiga. Dia mengeluarkan surat itu, Dan saat dia membukanya, matanya bergetar hebat. Isi surat itu sama persis dengan surat yang ditinggalkannya. Dan tulisan tangannya juga ditulis olehnya. Setelah 10 napas penuh, Situ Hai akhirnya sadar kembali. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fatso, Dan berkata dengan terkejut, Dia new, ini benar-benar kamu, kamu kembali. Fatso mengangguk, Memandang Kinfei Yang, Dan berkata, Bos, bisakah kamu membiarkan Paman Hai pergi dulu? Kinfei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Saya hanya akan memberi Anda waktu satu jam. Setelah mengatakan itu, Kinfei Yang melepaskan tangannya dan menyingkir. Mendengar itu, Tubuh Fatso bergetar. Dia tahu karakter Kinfei Yang lebih baik dari siapapun. Dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Sebelum dia sempat bertanya tentang kesejahteraannya, Dia buru-buru melihat ke arah Situ Hai dan berkata dengan cemas, Paman Hai, Katakan padaku, Apakah kamu membunuh Luhong dan yang lainnya? Saya, Situ Hai melirik Kinfei Yang, Ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Paman Hai, Mereka semua adalah temanku, Dan mereka membantuku menemukanmu. Bagaimana kamu bisa menyakiti mereka? Fatso sangat menyedihkan. Tidak mudah menemukan Situ Hai, Tapi dia tidak menyangka akan menimbulkan kesalahpahaman sebesar itu. Dia menatap Kinfei Yang lagi, Matanya penuh permohonan. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Suasana hati Fatso jatuh ke lembah S. Situ Hai berkata saat ini, Sebenarnya, Saya tidak membunuh mereka. Hem. Fatso segera menoleh untuk melihat Situ Hai. Tubuh dan pikiran Kinfei Yang juga bergetar, Dan dia buru-buru berkata, Di mana mereka? Ikuti aku. Situ Hai berbalik dan berjalan menuju utara. Kinfei Yang, Fatso, Dan Trenggiling segera mengikuti. Di bawah pimpinan Situ Hai, Mereka segera tiba di depan sebuah gua. Gua itu sebesar pengki, Dan bagian dalamnya gelap gulita. Situ Hai menunjuk ke gua dan berkata, Mereka ada di dalam gua, Tapi. Tapi apa? Fatso buru-buru berkata, Kinfei Yang tidak bisa menunggu dan langsung bergegas ke dalam gua. Begitu dia memasuki gua, Bau menyengat menyerbu wajahnya. Bos, Tunggu aku. Fatso dan Trenggiling buru-buru berlari masuk. Bodoh sekali. Sebelum melemparkannya, Aku seharusnya menanyakannya terlebih dahulu. Situ Hai pun mengejarnya dengan wajah penuh penyesalan. Fatso mencium bau yang menyengat dan berkata dengan heran, Paman Hai, Apa isinya? Situ Hai menghela nafas, Ini adalah sarang ular piton raksasa dengan budidaya kaisar tempur bintang sembilan. Apa? Pernah mendengarnya. Kinfei Yang, Yang berjalan di depan, Tiba-tiba mengubah ekspresinya dan segera menggunakan langkah hantu untuk bergegas ke kedalaman gua. Setelah beberapa nafas, Kinfei Yang melihat sepasang mata hijau di depannya. Baunya yang menyengat begitu menyengat hingga hampir membuat mual. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan semangat juang yang menyala-nyala muncul, Menerangi sekeliling. Sebuah kepala besar tiba-tiba memasuki pandangan Kinfei Yang. Itu memang kepala ular piton raksasa. Matanya yang seperti lonceng memancarkan cahaya dingin. Namun di depan ular piton raksasa itu, Dia tidak melihat Luo Qianzui dan dua lainnya. Hati Kinfei Yang mencelos, Dan dia berteriak, Kamu sudah menelannya. Bagaimana saya bisa menolak makanan yang diantar ke depan pintu rumah saya? Orang tua, terima kasih. Kaisar ini akhirnya mencicipi rasa manusia sekali ini. Ular piton raksasa itu tertawa sinis. Mata situ Hai menjadi gelap. Mati. Niat membunuh Kinfei Yang melonjak. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara Dan kekuatan tak terlihat bergegas menuju ular piton raksasa itu Seperti letusan gunung berapi. Kehancuran tertinggi. Dia sekarang menggunakan battle formula. Kekuatan jari ini cukup untuk membunuh ular piton raksasa itu. Sangat kuat. Pupil ular piton raksasa itu mengecil. Ia mengangkat kepalanya dan menghantam tanah di sampingnya, Menciptakan lubang dan melarikan diri keluar. Bos, hentikan. Mereka baru saja ditelan. Mereka mungkin belum mati. Jika dihancurkan berkeping-keping, Mereka pasti akan berubah menjadi abu bersama ular piton raksasa itu. Fatso berteriak pada saat bersamaan. Kinfei Yang gemetar dan segera membubarkan kekuatan tak kasat mata. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar mereka. Melihat ular piton raksasa itu lagi, Ia menyeret tubuh besarnya dan melarikan diri ke sisi kiri hutan. Formula Pedang Guiyuan. Kinfei Yang meraum. Bayangan pedang yang menyala-nyala langsung mengembun dan menebas kepala ular piton raksasa itu dengan ketajaman yang mengejutkan. Engah. Tidak ada ketegangan. Kepala ular piton raksasa itu terpenggal di tempat. Darah menyembur keluar seperti air mancur dan mewarnai tanah menjadi merah. Tubuh ular piton raksasa itu jatuh ke tanah dengan keras. Ia berjuang selama beberapa saat sebelum terdiam. Situ Hai, yang berada di sebelahnya, terkejut. Dia bisa membunuh monster kaisar tempur bintang sembilan dengan satu tebasan. Kekuatan anak ini terlalu mengerikan. Suara mendesing. Setelah membunuh ular piton raksasa itu, Kinfei Yang tidak menunda-nunda dan segera terbang menuju kepala ular piton raksasa itu. Tapi sebelum dia bisa mendekat, sesosok tubuh berdarah merangkak keluar dari tempat ular piton raksasa itu dipotong. Itu adalah Luhong. Kinfei Yang sangat senang dan segera mendarat di depan Luhong. Selamatkan Yi Yi dan bibi Sui secepatnya. Melihat kedatangan Kinfei Yang, Luhong juga merasa senang. Tapi setelah mengatakan ini, dia jatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Fatso, periksa lukanya. Kinfei Yang berteriak dingin dan masuk ke tubuh ular piton raksasa itu. Tepat pada jarak tujuh inci dari ular piton raksasa, dia melihat Luo Qian Sui dan Lin Yi Yi. Juga tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati, tetapi tangan mereka menggenggam erat daging setinggi tujuh inci itu. Karena itu, keduanya lolos dan tidak ditelan ular piton raksasa tersebut. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan mengirim keduanya langsung ke kastil. Kemudian, dia segera keluar dari tubuh ular piton raksasa itu. Melihat Kinfei Yang keluar, Renggiling buru-buru bertanya, di mana mereka? Di kastil. Mata Kinfei Yang tenggelam. Dia memandang Fatso dan berkata, bagaimana kabar Luhong? Fatso berkata, dia baru saja diracuni. Tidak ada luka lain, saya sudah memberinya pil detoksifikasi. Kinfei Yang menghela nafas lega dan segera memasuki kastil untuk memeriksa Yi Yi dan Luo Qian Sui. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan dua pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulut keduanya. Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui sama dengan Luhong. Mereka hanya diracuni, dan nyawa mereka tidak dalam bahaya. Tapi jika dia terlambat selangkah, mereka bertiga pasti akan mati. Dia menjemput Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui dan meninggalkan kastil. Dia muncul di samping Fatso, lalu meletakkan keduanya di tanah. Fatso bertanya, bagaimana kabarnya? Mereka baik, kata Kinfei Yang. Itu bagus. Fatso dan Situhai menghela nafas pada saat bersamaan. Tapi saat ini, Kinfei Yang tiba-tiba bangkit dan melihat ke Situhai. Melihat ini, Fatso merasa tidak enak. Dia segera meraih lengan Kinfei Yang dan memohon, Bos, ini hanya kesalahpahaman, mohon ampun. Saya minta maaf. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku pasti tidak akan melakukan ini. Situhai juga menundukkan kepalanya dengan wajah penuh penyesalan. Kinfei Yang terdiam, wajahnya sangat muram. Paman Hai adalah satu-satunya anggota klanku di dunia ini. Aku tidak bisa kehilangan dia lagi. Bos, aku mohon padamu. Fatso memandang Situhai dan memandang Kinfei Yang dengan menyedihkan. Melihat Kinfei Yang acu-tau, Fatso mengertakan gigi dan meraung, bolehkah aku berlutut untukmu. Tapi sebelum lutut Fatso mendarat di tanah, Kinfei Yang meraih lengan Fatso dan menariknya ke atas dengan paksa. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah Luhong dan dua lainnya dan berkata kepada Fatso, untungnya, mereka baik-baik saja. Jika tidak, kamu akan merasa bersalah seumur hidupmu. Saya tidak bisa memutuskan masalah ini. Ketika mereka bangun, saya akan bertanya kepada mereka. Jika mereka tidak mengejarnya, saya tidak akan mengejarnya. Oke. 546. Situhai menghela nafas, Tianyu, aku melakukan ini untuk melindungi kuburan anggota klanku. Makam. Mata Fatso bergetar. Orang tuamu, 10 tetua klan besar, dan anggota klan yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua dimakamkan di sini. Saat mereka masih hidup, mereka berjuang demi kehormatan klan situ. Setelah mereka meninggal, saya tidak ingin jiwa mereka diganggu lagi. Kata Situhai, dengan kesedihan di antara kedua alisnya. Di mana mereka? Fatso bertanya, napasnya sedikit tergesa-gesa. Situhai menunjuk ke utara dan berkata, di lembah tidak jauh di depan. Fatso segera menoleh. Tapi pepohonan lebat menghalangi pandangannya, dan dia tidak bisa melihat lembah sama sekali. Kinfei yang juga melihat ke utara dan berkata, kaulah yang mengintip kami dari puncak gunung. Saat itu, dia mengira itu hanya ilusi. Tapi sekarang dia memikirkannya, itu seharusnya bukan ilusi. Ya, aku merasakan oramu pada saat pertama. Awalnya, aku tidak ingin menyakitimu, tapi saat aku melihatmu mencari di sini, kupikir kamu punya niat buruk. Jadi saya, pada saat ini, Situhai menghela nafas dan membungkuk, saya benar-benar minta maaf. Kinfei yang meliriknya dengan acu-ta'acu dan berkata kepada Fatso, pergi dan beri hormat kepada orang tua dan anggota klanmu. Bagaimana denganmu? Tanya Fatso. Kinfei yang berkata, saya akan tinggal di sini bersama Trenggiling untuk menjaga Luhong dan yang lainnya. Saat mereka bangun, kami akan pergi mencarimu. Oke. Fatso menganggup dan memandang Situhai, Pamanhai, cepat bawa aku ke sana. Oke. Situhai menganggup dan memimpin Fatso maju. Trenggiling berkata dengan marah, dia benar-benar melemparkan Luhong dan yang lainnya ke dalam sarang ular piton raksasa. Bajingan tua ini benar-benar kejam. Kinfei yang berkata, jangan sebutkan masa lalu. Faktanya, dia tidak bisa melepaskan masalah ini. Bukan karena dia berpikiran sempit, tapi karena Luhong dan dua orang lainnya terlalu penting baginya. Sejak Luhong mengikutinya, dia selalu memperhatikannya. Dia sudah lama menganggap Luhong sebagai orang terdekat di sisinya. Tak perlu dikatakan lagi, Lin Yi adalah saudara perempuannya. Ada pun Luo Qianzui. Di satu sisi, itu karena permintaan Jiang Zeng Yi. Di sisi lain, itu karena Luo Qianzui. Dia baik hati dan masuk akal. Selain itu, dia telah merawat Kinfei yang dengan baik sejak dia masih kecil. Yang terpenting, dari Luo Qianzui, Kinfei yang merasakan jejak cinta keibuan yang telah lama hilang. Karena itu, Kinfei yang tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Satu jam kemudian, Luhong dan dua orang lainnya akhirnya terbangun satu demi satu. Setelah mengetahui identitas Situ Hai, mereka bertiga cukup terkejut. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Namun, mereka semua menyatakan bahwa mereka tidak bersedia memikul tanggung jawab tersebut. Bagaimanapun, itu adalah kesalahpahaman dan semua orang baik-baik saja. Berikutnya, beberapa orang kembali ke danau dan mencuci noda dan darah di tubuh mereka. Kinfei yang masuk ke dalam tubuh ular piton itu. Tubuhnya juga berlumuran darah, mengeluarkan bau busuk. Setelah Luhong dan dua orang lainnya selesai mencuci, dia juga melompat ke danau dan mencuci dirinya hingga bersih. Kemudian, dia berganti pakaian bersih dan meminum pil restorasi wajah untuk mengembalikan penampilan aslinya. Berikutnya, empat orang dan satu binatang berjalan menuju lembah. Setelah sekitar seratus napas, lembah itu akhirnya terlihat. Lembah itu dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya. Tidak ada pintu masuk atau keluar. Mereka hanya bisa terbang dari atas. Astaga! Kinfei yang melambaikan tangannya dan membawa beberapa orang ke udara dan mendarat di atas lembah. Pemandangan lembah langsung memikat mata mereka. Lembah itu panjangnya sekitar setengah mil. Tanahnya sangat datar dan ditumbuhi ilalang hijau. Di antara rumputan juga terdapat bunga-bunga liar yang mekar sempurna. Aromanya sangat harum. Lebih-lebih lagi, ada aliran sungai yang jernih, berkelok-kelok melintasi seluruh lembah. Dari waktu ke waktu, seekor ikan kecil akan melompat keluar, menambah sedikit vitalitas lembah ini. Di sisi timur lembah, terdapat hutan kecil. Pepohonannya tidak tinggi, tapi rimbun dan penuh vitalitas. Melalui celah di antara dedaunan, samar-samar terlihat sebuah bangunan kayu tua. Suara mendesing. Kinfei yang membawa Luhong dan yang lainnya dan mendarat di depan bangunan kayu kecil. Bangunan kayu itu hanya memiliki dua lantai. Ada bekas angin dan embun beku di mana-mana, tapi sangat rapi dan bersih. Luhong melihat sekeliling dan bertanya dengan ragu, di mana Fatso. Di dalam bangunan kayu, tidak ada aura Fatso, dan tidak ada tanda-tanda Fatso di sekitarnya. Kinfei yang menutup matanya, merasakan dengan hati-hati, dan berkata, mereka ada di belakang. Beberapa dari mereka berkeliling bangunan kayu dan melihat sebuah bukit kecil. Saat mereka mendaki bukit, mereka langsung melihat pemandangan yang mengejutkan. Di depan mereka terdapat deretan pepohonan hijau, dan di antara pepohonan tersebut terdapat ribuan makam berbagai ukuran yang tertata rapi. Di setiap batu nisan, ada beberapa kata tebal yang terukir. Makam situhong. Makam situkai. Disitulah makam yang berada. Ribuan makam, ribuan batu nisan, tak terasa memancarkan rasa duka yang tak bisa dibubarkan. Kinfei yang dan yang lainnya terdiam. Tampaknya mereka terpengaruh oleh lingkungan di sini, dan sedikit kesedihan muncul di hati mereka. Saat ini, fatso sedang berlutut di depan batu nisan situhong. Dia menunduk dan menangis. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Situhong adalah ayah fatso. Di sebelah makam situhong, terdapat batu nisan dengan nama keluarga berbeda, Yu Zhenzen. Dia adalah ibu fatso. Adapun situhai, dia berdiri di belakang fatso dan menatap batu nisan. Alisnya penuh kesedihan. Waktu berlalu dengan lambat. Fatso berlutut sampai malam ketika dia menyeka air matanya dan berdiri. Melirik keribuan makam di depannya, dia mengepalkan tinjunya, dan cahaya kebencian yang kuat muncul di matanya. Ayah, ibu, dan seluruh anggota klanku, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendamu. Klan Xia, klan Yuan, klan He, dan penyihir tua itu semuanya akan dikuburkan bersamamu. Setelah mengatakan itu, fatso dengan tegas berbalik dan berjalan menuju Kinfei Yang dan yang lainnya. Pembalasan dendam. Namun, ketika situhai mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Dia membungkuk keribuan makam dan mengejar fatso. Fatso datang ke depan Kinfei Yang dan hendak berbicara. Namun, situhai menyusul dan berkata dengan cemas, Tianyu, jangan terburu-buru. Hem, fatso sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, Paman Hai, kapan aku melakukan sesuatu yang gegabuh? Situhai berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan membalaskan dendam mereka? Ya. Fatso menganggup dan berkata dengan sengit, hutang darah harus dilunasi dengan darah. Tianyu, kamu bodoh. Seberapa kuat ketiga tuan kota dan tuan rumah. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa mendekati mereka, apalagi membalaskan dendam mereka. Aku akan memberimu dua pilihan. Kamu segera meninggalkan Yunzu atau tetap di sini bersamaku untuk menjaga makam. Untuk balas dendam, jangan pikirkan itu. Kamu tidak memiliki kemampuan. Kata Situhai. Saya tidak memiliki kemampuan. Fatso tertawa. Apa yang anda tertawakan? Situhai mengerutkan kening. Fatso menunjuk ke arah Kinfei Yang dan berkata, sebelum saya bertemu bos, saya benar-benar tidak memikirkan balas dendam. Tapi sekarang, dengan bakat saya, hanya masalah waktu sebelum saya melampaui tiga penguasa kota dan penguasa istana. Bos. Situhai memandang Kinfei Yang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ternyata sebelumnya hanya wajah palsu, dan ini adalah wajah aslinya. Namun, dia menggigil lagi dan menatap Fatso dengan heran dan berkata, Tianyu, bakatmu. Sebelum dia selesai, Fatso melambaikan tangannya dan berkata, Paman Hai, aku tidak lagi seperti dulu. Lihat apa ini. Fatso merobek pakaiannya dan memperlihatkan potensi tandanya. Ini. Situasinya membingungkan. Fatso berkata, ini adalah tanda potensi legendaris. Saya telah membuka gerbang potensi tingkat keempat, dan sekarang saya memiliki budidaya Kaisar Tempur Bintang Tujuh. Apa? Mata Situhai bergetar. Tanda potensial. Kaisar Tempur Bintang Tujuh. Bagaimana ini mungkin? Ledakan. Aura Fatso tiba-tiba meledak. Itu benar-benar Kaisar Tempur Bintang Tujuh. Tubuh dan pikiran Situhai bergetar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Cepat tunjukkan padaku jiwa pertarunganmu. Tiba-tiba, ucapnya sambil terengah-engah. Pikiran Fatso bergerak, dan jiwa pertarungan naga hitam membubung ke langit. Aura naga itu sangat luas dan kuat, mengejutkan semua orang. Itu benar-benar jiwa naga. Situhai sangat gembira hingga air mata mengalir di wajahnya. Belum lama ini, ketika Fatso membunuh empat binatang air, dia melihat jiwa naga dan mengetahui tentang kekuatan Fatso. Namun, kemudian, ketika dia mengetahui bahwa Fatso telah kembali, ditambah dengan masalah Luhong dan dua orang lainnya, dia benar-benar melupakannya. Sekarang setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, hatinya yang telah terdiam selama lebih dari 10 tahun menyala dengan nyala harapan. Astaga! Dia segera berbalik dan berlari menuju makam Situhong. Dengan bunyi celepuk, dia berlutut di tanah dan berteriak, Tuan, apakah Anda melihatnya? Tianyu tidak hanya membuka pintu potensi, tapi dia juga membuka jiwa naga. Dia baru berusia dua puluhan sekarang, tapi dia sudah berhasil menembus kaisar tempur bintang tujuh. Tak seorang pun di seluruh Yunzu bisa menandingi dia. Tetua dan anggota klan, apakah kamu melihatnya? Garis keturunan keluarga Situ tidak rusak. Kelanjutan keluarga Situ, kejayaan keluarga Situ, akan terus berlanjut. Dalam waktu dekat, keluarga Situ pasti akan kembali ke kota Yunzu dan membunuh semua bajingan sialan itu untuk membersihkan nama keluarga Situ. Jiwamu di surga, istirahatlah dalam damai. Situhai meraung lagi dan lagi, tetapi pada akhirnya, dia berbaring di tanah dan menangis dengan sedihnya. Dia menangis karena bahagia. Lebih dari sepuluh tahun telah berlalu, dan dia sudah menyerah pada gagasan balas dendam. Meskipun dia tidak mau, kenyataannya sangat kejam. Namun, dia tidak menyangka bahwa anak paling tidak berguna dengan bakat terburuk akan menjadi begitu mengerikan. Hari balas dendam sudah dekat. Melihat Situ Hai yang gila, Fatsou merasakan tenggorokannya tercekat, dan pandangannya kembali kabur karena air mata. Mendesah. Kinfe yang menghela nafas dalam-dalam sambil mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan yang tidak bisa dihilangkan. Fatsou terlibat pertikaian berdarah, begitu pula dia. Jika Fatsou ingin membalas dendam, dia bisa melakukannya sekarang. Tapi bagaimana dengan dia? Bahkan jika dia kembali ke ibu kota kekaisaran sekarang, dia tidak akan bisa membalas dendam. Ini karena musuh-musuhnya berkali-kali lebih kuat dari musuh-musuh Fatsou. Setelah sekian lama, Situ Hai akhirnya tenang. Dia berdiri dan berjalan ke sisi Fatsou. Dia memandang Kinfe yang dan berkata, saya minta maaf karena telah membodohi diri sendiri. Itu sifat manusia, itu bisa dimengerti. Lu Hong tersenyum sopan. Namun, semakin sopan Lu Hong, Situ Hai semakin merasa bersalah. Dia berkata, saya benar-benar minta maaf karena telah melemparkan Anda ke dalam gua. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia hendak berlutut. Lu Hong buru-buru melangkah maju dan menghentikan Situ Hai. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak bersungguh-sungguh. Biarkan masa lalu berlalu. Lu O Kian Sui dan Lin Yi juga tersenyum dan mengangguk. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Situ Hai membungkuk dan berterima kasih pada mereka. 547 Meskipun Kin Feiyang tidak bisa melepaskannya, dia tidak mengatakan apapun lagi. Situ Hai memandang Kin Feiyang dan menangkupkan tangannya, adik, kamu datang dari jauh. Kamu harus tinggal beberapa hari lagi. Biarkan aku melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Sebagai kepala pelayan keluarga Situ, dia telah melihat banyak orang. Dia tahu bahwa Kin Feiyang adalah inti dari tim ini. Kin Feiyang merenung sejenak dan berkata, sayangnya tidak. Kita harus kembali ke alam spiritual untuk bersiap menghadapi Perang Sembilan Negara. Bos, bukankah masih ada waktu tiga bulan sebelum Perang Sembilan Negara dimulai? Tinggal beberapa hari lagi tidak akan menunda apapun. Fatso segera berkata dengan sedikit tatapan memohon di matanya. Kin Feiyang mengerutkan kening dan memandang Tren Giling, Luo Kian Sui, dan Lin Yi Kian. Luo Kian Sui berkata, mari kita tinggal sebentar. Lin Yi, Lu Hong, dan Tren Giling mengangguk. Mereka memikirkan Fatso. Bagaimanapun, Fatso akhirnya menemukan makam keluarganya, dan dia harus segera pergi. Dia pasti enggan. Kin Feiyang menghela nafas tak berdaya dan mengangguk, baiklah. Tapi sebelum Master Balai Pil bangun, kita harus pergi. Tidak masalah. Fatso dengan cepat mengangguk. Tuan Balai Pil. Si Tuhai memandang mereka dengan bingung. Fatso terkeke, Master Balai Pil telah dilumpuhkan oleh bos dan saudara Serigala. Dia sedang memulihkan diri di suatu tempat sekarang. Apa? Bahkan Master Balai Pil pun lumpuh. Si Tuhai memandang Kin Feiyang dengan tidak percaya. Seberapa kuatka orang ini? Dan ini, saudara Serigala, siapa dia? Fatso berkata, Paman Hai, ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu kalau aku punya waktu. Ayo masuk dulu. Ya, ya, ya. Ayo masuk dulu. Si Tuhai bergidik dan dengan cepat memimpin Kin Feiyang dan yang lainnya ke dalam bangunan kayu. Oh, benar. Hong si kecil, Yi Yi, Bibi Sue, bagaimana kalian bisa selamat dari ular piton raksasa itu? Fatso tiba-tiba bertanya. Luhong tersenyum dan berkata, saya harus berterima kasih kepada Kin Feiyang untuk itu. Bagaimana hubungannya dengan dia? Fatso tercengang. Luhong berkata, bukankah Kin Feiyang mengatakan bahwa dia dan saudara Serigala ditelan hidup-hidup oleh binatang air di kota Iron Ox? Ya. Fatso mengangguk. Saat kami ditelan ular piton raksasa, saya langsung teringat metode yang dia sebutkan. Jadi, Yi Yi, Bibi Sue, dan aku meraih bagian vital ular piton itu. Itu sebabnya ular piton itu tidak menelan kita. Kalau tidak, kita pasti sudah mati sejak lama. Luhong tersenyum. Jadi begitu. Fatso tiba-tiba menyadari. Dia terkekeh dan berkata, lalu kapan Tuan Gendut akan mencobanya? Ah. Beberapa dari mereka tercengang, dan kemudian mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata. Setelah memasuki bangunan kayu, Si Tuhai sangat sibuk. Dia membuat teh, memasak, dan membersihkan kamar. Faktanya, orang dengan basis budidayanya bahkan tidak perlu makan. Namun, terkadang ada perasaan berbeda saat bisa menyantap makanan sederhana. Setelah makan, hari sudah larut malam. Semua orang mengobrol sebentar, lalu pergi ke kamar di lantai dua untuk beristirahat. Selama bertahun-tahun, mereka berkultivasi dalam pengasingan. Jarang sekali mereka bisa istirahat malam. Oleh karena itu, mereka menikmati waktu malam ini. Qin Fei Yang juga memasuki sebuah ruangan. Namun, dia pergi ke kastil setelahnya untuk memeriksa cedera Wolf King dan Master Balai Pil. Hati Wolf King sudah pulih. Namun, keretakan di lautan Kinnya masih membutuhkan waktu untuk pulih. Sedangkan untuk Pil Hall Master, lautan kesadarannya rusak parah. Dia baru memulihkan 20 persennya. Itu semua berkat api kehidupan. Kalau tidak, dia tidak akan punya harapan untuk bertahan hidup. Di ruang tamu di lantai pertama, Fatso dan Situhai duduk berhadapan. Ada lilin di atas meja teh. Itu berkedip-kedip dengan cahaya lemah. Di bawah cahaya lilin, ekspresi Situhai tidak menentu. Dia sepertinya sedang berjuang dengan sesuatu. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Fatso. Dia berkata, Tianyu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu secara pribadi. Fatso tersenyum dan berkata, Faman Hai, katakan saja. Meskipun keluarga Situh telah binasa, kami masih merupakan keluarga kaya dan berkuasa di wilayah Cloud. Dan kamu, kamu adalah keturunan langsung dari keluarga Situh. Ditambah lagi, kamu telah membuka pintu potensi. Jiwa pertarungan naga hitam. Tidak peduli apakah itu bakat atau potensi, kamu lebih kuat dari siapapun. Faman Hai benar-benar tidak ingin kamu bersikap begitu rendah hati di depan orang lain. Kata Situhai, merendahkan diriku. Fatso tercengang. Dia berkata dengan bingung, kapan saya melakukannya. Kamu tidak melakukannya. Lalu kenapa kamu begitu rendah hati di depan Qin Fei Yang? Sebagai keturunan keluarga Situh, kamu harus memiliki integritas dan harga diri. Mengerti? Situhai reprimandat. Eh. Fatso terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tangga. Lalu, dia melihat Situhai lagi. Ekspresinya menjadi serius. Paman Hai. Saya pikir Anda salah paham. Aku sudah lama bersama bos. Dia tidak pernah meremehkanku. Aku tidak pernah rendah hati di depan orang lain. Itu karena karakterku seperti ini. Dan semua yang kumiliki sekarang diberikan kepadaku oleh bos. Jika aku tidak bertemu dengannya dan tanpa bantuannya, aku tidak akan mampu membuka pintu potensi dan jiwa pertarungan naga hitam. Kamu bahkan bisa mengatakan bahwa itu semua karena dia sehingga aku masih hidup sampai sekarang. Juga, dibandingkan dengan identitas bos, aku bahkan bukan sepersepuluh ribu dari dia. Jadi, aku tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu lagi. Kata Fatso. Setelah mendengar kata-kata ini, hati Situhai bergejolak. Keturunan langsung keluarga situ bahkan tidak sepersepuluh ribu dari dirinya. Dari mana asal orang ini? Fatso berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda identitas bos. Anda hanya perlu ingat bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menyinggung perasaannya. Situhai menelan ludah dan mengangguk. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apapun. Aku percaya pada pilihanmu. Itu benar. Katakan padaku, apa yang terjadi setelah kamu kembali. Kata Fatso. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda mengobrol di ruang tamu. Tanpa disadari, hari sudah subuh. Fatso keluar kamar, menghirup udara segar dalam-dalam, dan berjalan menuju kuburan sendirian. Luhong dan Lin Yi juga turun satu demi satu. Mereka mandi dan berjalan-jalan. Luo Qian Sui pergi ke dapur untuk membantu Situhai menyiapkan sarapan untuk semua orang. Waktu berlalu begitu saja. Qin Fei Yang dan yang lainnya hidup seperti manusia setiap hari. Masalah di masa lalu lenyap dan digantikan oleh ketenangan. Pola pikir mereka juga berangsur-angsur berubah. Dalam sekejap mata, sepuluh hari berlalu. Pada malam ini, Qin Fei Yang memasuki kastil kuno seperti biasa untuk memeriksa luka Raja Serigala dan Master Balai Pil. Lautan ki milik Wolf King telah diperbaiki. Dia percaya bahwa dia akan segera bangun. Lautan kesadaran Master Balai Pil hanya berjarak sedikit. Seperti yang diharapkan. Keesokan paginya, Wolf King bangun. Qin Fei Yang menceritakan semua yang terjadi selama periode waktu ini tanpa menahan apapun. Setelah mengetahuinya, Wolf King merasa bahagia untuk Fatso dari lubuk hatinya. Namun, ia menekan kegelisahan hatinya dan tidak keluar jalan-jalan. Ia tinggal di kastil kuno dan terus berkultivasi. Sebab, situasi ini sudah terjadi dua kali. Pertama kali, ia hampir mati saat bertarung dengan Zhao He. Kali ini, ia hampir mati ketika bertarung dengan Master Balai Pil. Ia sangat marah. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak keluar sampai mencapai level War Master. Selama ia mencapai level War Master, ia tidak akan berada dalam situasi sulit ketika ia menghadapi musuh kuat dari War Master lagi. Malam itu, lautan kesadaran Master Balai Pil akhirnya diperbaiki. Namun, dia belum juga bangun. Qin Fei Yang segera meninggalkan kastil kuno dan mengumpulkan Fatso dan yang lainnya. Fatso juga tahu bahwa sudah waktunya untuk pergi. Dia pergi ke kuburan untuk memucapkan selamat tinggal kepada jiwa orang tuanya. Kemudian, beberapa dari mereka meninggalkan lembah di bawah tatapan si Tuhai. Fatso juga bertanya kepada si Tuhai apakah dia bersedia pergi ke alam spiritual bersamanya. Namun, si Tuhai berulang kali menolak, mengatakan bahwa dia ingin tinggal dan menjaga kuburan. Larut malam. Gerbang kota-kota benua sangat sepi. Keempat penjaga gerbang kota berkumpul, minum anggur dan menyenandungkan lagu. Mereka bersenang-senang. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang sedang tidur terbang keluar dari hutan di luar dataran dan terbang menuju gerbang kota. Keempat penjaga itu mendengar gerakan tersebut dan segera melihat ke atas. Namun, mereka tidak bereaksi banyak saat melihat pria parubaya itu terbang menjauh. Namun, mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pria parubaya itu hampir sampai di gerbang kota, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Astaga! Mereka berempat tiba-tiba berdiri. Salah satu penjaga berteriak, Tuhan, segera berhenti dan diinterogasi. Namun, pria parubaya itu tidak bereaksi sama sekali. Pelanggar kota benua mati. Mata keempatnya menjadi dingin. Mereka segera terbang ke langit dan menyerang pria parubaya itu. Namun, saat mereka melihat wajah pria parubaya itu, ekspresi mereka berubah. Tuhan Balai Pil. Apa yang telah terjadi? Kenapa dia tertidur? Mereka berempat dengan cepat menangkap Master Balai Pil dan mendarat di tanah di depan gerbang kota. Mereka terkejut. Salah satu dari mereka mengamati sejenak dan berkata, wajahnya agak pucat. Dia tidak tidur. Dia tidak sadarkan diri. Dan menilai dari situasi sebelumnya, seseorang melemparkannya ke sini. Orang itu menambahkan. Siapa kamu? Silakan keluar dan temui kami. Tiga orang lainnya segera melihat ke atas dan mengamati langit di atas dataran. Mata mereka sangat tajam. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pil Hall Master adalah orang yang paling berkuasa di Cloud State. Siapa yang mampu melukainya dan membuatnya pingsan? Pada saat yang sama. Di hutan, di sebuah bukit kecil, Qin Fei Yang dan yang lainnya berdiri berdampingan dan melihat ke arah gerbang kota. Fatso cemberut dan berkata, Bos, kamu membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Berhati-hatilah agar kamu tidak jatuh ke tangannya di kemudian hari. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kita akan membicarakan masa depan di masa depan. Adapun kamu, kapan kamu akan kembali lagi nanti? Mata Fatso menjadi dingin dan dia berkata, saat aku kembali lagi nanti, itu akan menjadi hari kiamat mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan membuka portal. Sekelompok orang berjalan masuk satu demi satu. Segera, Master Balai Pil akhirnya terbangun. Matanya dipenuhi kebingungan. Hole Master, kamu baik-baik saja. Siapa yang membuatmu pingsan? Keempat penjaga itu bertanya dengan prihatin. Tidak sadar, Master Balai Pil berdiri, wajahnya dipenuhi kecurigaan. Tapi kemudian, banyak gambaran muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan menyentuh bagian atas kepalanya. Dia tercengang. Kemudian, dia melihat keempat penjaga dan bertanya, bagaimana saya bisa kembali. Keempat penjaga menjelaskan situasinya secara rincin. Setelah mendengarkan, Master Balai Pil terdiam beberapa saat. Dia menatap langit malam dan bergumam, sejak kamu membunuhku, mengapa kamu menyelamatkanku? Keempat penjaga itu memandangnya dengan bingung. 548 Istana Dalam Negeri Awan Seorang wanita tua berambut putih berdiri di alun-alun di luar Pil Fire Palace. Dia menatap kehampaan di depannya dengan tatapan muram. Dia adalah penguasa Istana Negara bagian Cloud. Di belakangnya, ada belasan orang. Di antara mereka, ada Master Balai Seni Beladiri, Ketua Balai Guru, leluhur keluarga Xia, Xia Changfeng, dan seterusnya. Singkatnya, mereka yang berdiri di sana adalah para pakar terbaik di Cloud State. Tapi tanpa kecuali, wajah mereka semua muram. Astaga! Tiba-tiba, Master Balai Pil muncul entah dari mana. Ketika dia melihat mansion Master of Cloud State dan yang lainnya, dia terkejut. Dia mendarat di alun-alun dengan tenang dan membungkuk, salam, Tuan Rumah dan Kepala Balai. Tuan Rumah mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah Tuan Balai Pil, kamu akhirnya kembali. Tahukah kamu sudah berapa lama aku menunggumu? Mengapa kamu menungguku? Master Balai Pil merasa bingung. Tuan Istana berkata dengan marah, tidakkah kamu tahu bahwa api ramuan itu telah direnggut. Sudah sekitar 10 hari sejak api ramuan itu direnggut. Meskipun Kinfei yang telah menggunakan alasan bahwa Ketua Balai Pil sedang meramu pil untuk menekan keributan, seiring berjalannya waktu, masalah ini telah sampai ke telinga Ketua Istana. Pada awalnya, Tuan Rumah tidak mempedulikannya. Tapi ketika Pil Fire Palace tidak kembali normal, dia mulai curiga. Jadi, dia datang ke Pil Fire Palace secara pribadi. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa bukan hanya Master Balai Pil yang hilang, bahkan api obat mujarah pun juga hilang. Pada awalnya, dia curiga bahwa Pil Hall Master mengambilnya. Tetapi ketika dia mendengar detailnya dari murid-muridnya, dia memunci targetnya pada Xia Hai. Tapi Xia Hai juga menghilang tanpa jejak. Bahkan Xia Chang Feng dari keluarga Xia tidak tahu di mana Xia Hai berada. Dan api ramuan itu terlalu penting. Istana api pil tanpa api ramuan bukanlah istana api pil. Jadi, dia menunggu di sini. Dan, dia menunggu beberapa hari beberapa malam. Akhirnya, Master Balai Pil kembali. Apa? Ada hal seperti itu. Siapa yang melakukannya? Mendengar tentang hal itu. Ketua Balai Pil terkejut. Hanya darahmu yang bisa membuka pintu rahasia itu. Aku juga ingin tahu siapa yang melakukannya. Kata Tuan Istana dengan wajah muram. Master Balai Pil menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya sudah keluar selama ini. Lalu kenapa kamu tidak membalas saat aku mengirimimu pesan? Master Aula Pil Hall berpikir sejenak dan berkata, Maaf. Kristal gambar saya tidak sengaja rusak. Saya tidak dapat menerima pesan Anda. Hancur. Penguasa prefektur negara bagian Yun mencibir dan melambaikan tangannya. Cari tubuhku. Langsung. Master Balai Seni bela diri melangkah maju. Melihat ini. Master Aula Pil Hall hanya bisa menghela nafas. Dia berkata, Baiklah, saya akui saya tahu tentang ini. Saya juga tahu siapa yang mencuri api alkimia. Siapa? Mata Tuan Istana Negara Yun menjadi dingin. Itu Siahai. Kata Master Balai Pil. Itu benar-benar dia. Guru prefektur Yun sangat marah. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Jangan bilang kamu tidak bisa menghentikan seorang murid belaka. Ya, saya tidak bisa menghentikannya. Dia bukan Siahai yang asli. Selain itu, Masan juga ditiru olehnya. Siahai dan Masan yang asli mungkin sudah mati. Mengenai identitas aslinya, aku juga tidak tahu, tapi dia sangat kuat. Malam itu di Gunung Kuda Putih, aku bertarung dengannya. Dia menembus kepalaku, tapi dia menyelamatkanku. Sebelumnya, dia mengirimku ke penjaga di gerbang kota. Jadi, barusan, aku berbelas kasih. Tuan Prefektur, saya tidak bisa mengatakan apapun tentang penipuan tadi. Saya bersedia menerima hukumannya. Master Aula Pilhol berlutut di tanah. Dia menundukkan kepalanya dan menutup matanya, menunggu Tuan Istana Negara Yun menghukumnya. Master Istana Negara Yun menunduk dan menatapnya. Ekspresinya tidak yakin. Dia bertanya, di mana dia sekarang? Saya benar-benar tidak tahu. Master Aula Pilhol menggelengkan kepalanya. Master Istana Negara Yun memandangnya dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia membuka pintu teleportasi dan pergi bersama sekelompok orang. Fiuh! Master Aula Balai Pil menghela napas panjang. Dia berdiri dan menatap langit malam. Dia bergumam, kita tidak saling berhutang apapun sekarang. Jangan melakukan apapun yang akan merugikan Negara Yun. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sebenarnya, jika dia menceritakan dua poin terpenting, tidak akan sulit baginya untuk mengetahui identitas asli Kinfei Yang dengan posisinya sebagai penguasa Istana Negara Yun. Poin pertama adalah Wolf King. Poin kedua adalah kemampuan Kinfei Yang untuk menghilang ke udara. Tentu saja. Bahkan jika Master Aula Pilhol tidak mengatakan apa-apa, Master Istana Negara Yun akan dapat mengetahui identitas Kinfei Yang jika dia memperluas cakupannya. Ini karena Kinfei Yang memungkap dua karakteristik di Negara Yun. Pertama, Pil obat mujarab dengan tiga pola obat mujarab. Kedua, kemampuan return formula untuk memberinya rasa obatnya sendiri. Kedua karakteristik ini tidak umum di sembilan negara bagian. Yang paling penting sekarang adalah apakah Tuan Istana Negara Yun akan mengasosiasikannya dengan orang-orang dari negara bagian lain. Akankah dia memperluas cakupan pencariannya ke tingkat spiritual? Sementara itu, keadaan spiritual, istana dalam. Istana dalam sunyi senyap di tengah malam. Astaga! Tiba-tiba, sekelompok orang muncul di atas Pilfire Palace. Mereka adalah Kinfei Yang dan yang lainnya. Luhong tersenyum dan berkata, kamu akhirnya kembali. Ya, meskipun aku bukan dari tingkat spiritual, setelah bertahun-tahun, aku merasa memiliki tempat ini. Kinfei Yang tersenyum tipis. Lin Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Fei Yang, dari mana asalmu? Jantung Kinfei Yang berdetak kencang. Sejujurnya, dia tidak tahu apakah dia harus memberi tahu Lin Yi. Saat dia sedang memikirkan bagaimana menjawabnya. Tiba-tiba, dia melihat ke gerbang Pilfire Palace. Dia melambaikan tangannya dan mengirim mereka ke dalam kastil. Saat mereka menghilang, sesosok tubuh berkulit putih berjalan keluar dari Pilfire Palace. Itu dia. Mata Kinfei Yang berbinar. Orang ini adalah Lu Xingchen. Kemana dia pergi di tengah malam? Desir. Kinfei Yang juga melintas dan memasuki kastil. Meski sudah larut malam, tidak ada awan di langit. Bulan Purnama tergantung tinggi di langit. Tidak ada tempat berlindung di sekitarnya, jadi mereka hanya bisa memasuki kastil. Setelah Lu Xingchen meninggalkan Pilfire Palace, dia melihat sekeliling dan terbang ke arah barat laut. Segera. Kinfei Yang muncul lagi. Dia melihat sosok Lu Xingchen, lalu menahan auranya dan mengikutinya. Setelah beberapa saat, Lu Xingchen mendarat di puncak gunung tak berpenghuni. Puncak gunung subur dengan tumbuh-tumbuhan. Sesosok hitam berdiri di tepi tebing. Lu Xingchen berjalan ke tepi tebing, mengeluarkan kotak giok dari tangannya, dan menyerahkannya kepada sosok hitam itu, sambil berkata, ini ramuan yang kamu inginkan. Terima kasih. Sosok hitam itu mengambil kotak giok itu dengan ekspresi agak bersemangat. Lu Xingchen berkata, karena kamu mengikutiku, tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimana dengan hal yang saya minta Anda tanyakan? Tidak ada kabar. Kinfei Yang ini sepertinya telah menghilang dari muka bumi. Konon para raksasa juga sedang mencarinya. Sosok hitam itu menggelengkan kepalanya. Lu Xingchen merenung sejenak dan berkata, sepertinya para raksasa menaruh harapan besar padanya. Itu karena mereka buta. Tidak peduli seberapa kuat Kinfei Yang, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu. Sosok hitam itu menghina. Tidak masalah jika kamu mengatakan ini di depanku, tapi kamu tidak boleh mengatakannya di depan orang lain. Aku tidak ingin menarik perhatian sekarang. Kata Lu Xingchen. Dipahami. Sosok hitam itu mengangguk. Lu Xingchen tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk terbang menuju Pilfire Palace. Sosok hitam itu juga naik ke udara dan terbang menuju Istana Budidaya. Setelah keduanya memasuki Pilfire Palace dan Cultivation Elixir, Kinfei Yang juga berjalan keluar hutan dengan sedikit keraguan di matanya. Siapa sosok hitam itu? Suara itu familiar sekaligus asing baginya. Juga, mengapa Lu Xingchen ingin menyelidiki keberadaannya? Ramuan macam apa yang diberikan Lu Xingchen kepada orang itu? Tapi apapun alasannya, semakin dia melihat Lu Xingchen ini, semakin dia merasa curiga. Menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, Kinfei Yang melambaikan tangannya dan membuka portal, mendarat di depan ngarai. Di ngarai, badai hitam bersiul, memancarkan aurai yang menakjubkan. Sebuah jembatan rantai besi berkarat membentang melintasi ngarai, bergoyang keras seperti daun tertiup angin. Itu benar. Ini adalah pintu masuk ke tanah reruntuhan. Kinfei Yang berdiri di tepi ngarai, memandangi jurang hitam tak berdasar, dan berkata dengan keras, Paman Ren, silakan keluar untuk mengobrol. Ren Du Xing mengendalikan ngarai ini, jadi dia seharusnya bisa mendengar suaranya. Seperti yang diharapkan. Setelah hanya sepuluh napas, sesosok hitam terbang keluar dari badai hitam dan mendarat di jembatan rantai besi. Itu adalah Ren Du Xing. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, Kamu di sini. Ya. Kinfei Yang menganggup dan berkata, Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, Mutian Yang memang masih hidup. Mata Ren Du Xing menjadi gelap. Kinfei Yang berkata lagi, Dia muncul di dekat ibu kota terakhir kali, tapi saya tidak tahu di mana dia sekarang. Jika kamu tahu, dia bukan Mutian Yang, tapi... Pada saat ini, Ren Du Xing mengerutkan kening dan merenung. Kinfei Yang bertanya, Tapi apa? Dilihat dari cara dia bersembunyi, budidayanya memang tidak sebaik dulu. Aku berpikir dia mungkin mengirim seseorang untuk menyelinap ke dalam istana untuk berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara. Saat orang ini memenangkan kompetisi, dia dapat menggunakan orang ini untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Kata Ren Du Xing. Bagaimana? Kinfei Yang mengerutkan kening. Lembah tempat dia berada bukanlah lembah biasa, melainkan artefak dewa. Benda ini, seperti harta karunmu, bisa besar atau kecil, dan memiliki kekuatan yang menantang surga. Kata Ren Du Xing. Kinfei Yang berkata, Maksudmu, seseorang akan membawa lembah ini ke ibu kota kekaisaran setelah memenangkan kompetisi. Itu benar. Sekarang Mutian Yang tidak bisa pergi ke ibu kota kekaisaran sendirian, jadi dia hanya bisa mengandalkan orang lain. Karena ibu kota kekaisaran dan negara spiritual tidak hanya jauh, tapi perjalanannya juga sangat berbahaya. Namun, perhatian kita tidak bisa sepenuhnya terfokus pada keadaan spiritual. Dimungkinkan juga untuk pergi ke delapan negara bagian lainnya. Kata Ren Du Xing. Delapan negara bagian lainnya. Kinfei Yang mengerutkan kening, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Namun dengan cara ini, jangkauan targetnya pasti akan menjadi lebih besar. Ini benar-benar masalah yang membuatnya pusing. Dia mengusap keningnya, memandang Ren Du Xing, dan berkata, Paman Ren, saya tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Hah! Ren Du Xing memandangnya dengan heran. Aku punya urusan sendiri, dan aku tidak punya banyak waktu untuk berurusan dengan Mutianyang. Lagi pula, saya hanyalah orang yang tidak penting, dan saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menangani masalah sebesar itu yang menyangkut dunia. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Tujuannya hanya kembali ke ibu kota kekaisaran untuk membalas dendam. Setelah membalas dendam, dia akan membawa ibunya dan meninggalkan ibu kota kekaisaran. 549. Ren Du Xing menatap Kinfei Yang dalam-dalam dan menganggup, jika Anda benar-benar tidak ingin ikut campur, saya tidak bisa memaksa Anda, tapi saya harap Anda dapat memikirkannya lagi. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Paman Ren, atas pengertian Anda. Saya pasti akan memikirkannya dengan serius. Ren Du Xing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Pergilah, bekerja keras dan bantu aku menjaga suanger. Oke. Kinfei Yang menganggup dan pergi melalui portal. Mendesah. Ketika portal itu menghilang, Ren Du Xing hanya bisa menghela nafas panjang, alisnya penuh ketidakberdayaan. Untuk waktu yang lama, tidak bisa meninggalkan tempat ini adalah hal yang menyakitkan baginya. Karena dengan cara ini, meskipun dia mengetahui segalanya, tidak ada yang dapat dia lakukan. Tapi ketika dia melihat Kinfei Yang muncul di Ngarai, dia langsung memiliki kandidat yang cocok di hatinya. Apakah itu potensi atau kecerdasan? Kinfei Yang tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Bagaimana dia bisa mundur di tengah jalan? Dia tidak tahu alasan mengapa Kinfei Yang mundur. Tapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan Mutianyang. Kini dia hanya berharap pria ini bisa berubah pikiran. Jika tidak, masa depan kekaisaran Kin besar pasti akan memicu badai darah. Bahkan segala sesuatu yang ada akan berubah karenanya. Kinfei Yang kembali ke Ola Dalam dan langsung pergi ke kastil kuno alih-alih memasuki ruang alkimia. Bos, apakah kamu benar-benar tidak akan ikut campur? Fatso mengerutkan kening. Sejujurnya, saya pikir setelah Rendu Xing setuju, hati saya akan sangat rileks. Tapi sebaliknya, hatiku malah semakin berat sekarang. Mungkin, inilah takdirku. Kinfei Yang menghela nafas. Takdir. Tidak ada takdir di dunia ini. Meskipun kamu mengatakannya dengan sangat baik, menurut pendapat Tuan Gemuk, kamu tidak bisa melepaskan kekaisaran Kin besar sama sekali. Fatso mengerucutkan bibirnya. Luhong tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu diragu-ragukan. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh surga, jadi biarkan alam mengambil jalannya. N. Kinfei Yang mengangguk. Sekarang, inilah satu-satunya cara. Berikutnya. Dia berjalan ke depan meja persembahan, melihat ke kotak giok yang berisi pil potensial dan pil naga kuning sembilan nada, dan berpikir keras. Sesaat kemudian, dia membuka kotak giok dan mengeluarkan dua pil potensial dan dua pil naga kuning sembilanku. Dia menoleh ke arah Fatso dan berkata, pergilah ke laut keputus asaan. Hem. Fatso sedikit terkejut. Melihat pil di tangan Kinfei Yang, dia tiba-tiba mengerti. Dia tersenyum licik dan berkata, Bos, Tuan Gendu tidak bisa melakukan ini untukmu. Kamu harus melakukannya sendiri. Hentikan omong kosong itu. Kinfei Yang memelototinya dengan tajam. Fatso terkekeh dan bangkit untuk mengambil pil itu. Dia mendekat ke telinga Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum sinis, Jika Yiyi tahu tentang keberadaan Putri Duyung, dia pasti akan patah hati. Kamu harus memikirkan bagaimana cara memberitahunya. Kamu terlalu banyak bicara. Kinfei Yang memutar matanya ke arahnya dan meninggalkan kastil bersama Fatso. Segera setelah, Kinfei Yang duduk bersila di tanah dan bersiap untuk berkultivasi. Melihat ini, Lu Hong tercengang. Dia bertanya dengan ekspresi aneh, Kamu tidak akan menemui lelaki tua itu. Ini, Kinfei Yang ragu-ragu sejenak dan tersenyum malu, mari kita bicarakan nanti. Jika kamu tidak pergi, siapa yang akan membantu menghapus kontrak darah dari pil api? Kamu harus tahu bahwa pil hallmaster adalah sekte perang bintang tiga. Paman Yan dan Fan Jian pasti tidak akan bisa membantu. Lu Hong mengerutkan bibirnya dan berkata sambil menunjuk ke arah kumpulan api ungu yang melayang di samping nether devil flame. Wajah Kinfei Yang berkedut dan dia berkata tanpa daya, kalau begitu, mari kita tunggu fajar. Lu Hong menahan tawanya dan berkata, akan ada lebih banyak orang di pagi hari. Mungkin akan lebih memalukan. Dengan kata lain, jika Kinfei Yang pergi mencari lelaki tua itu, dia pasti akan dipukuli. Kinfei Yang tidak bisa menahan senyum pahit. Kamu benar, ayo pergi sekarang. Dia menghela nafas dalam-dalam, berdiri, dan meninggalkan kastil. Lin Yi Yi juga membuka matanya dan mendesah pelan, mengapa saudara Fei Yang menyembunyikannya dariku. Luo Qian Sui menepuk bahunya dan menghiburnya, jangan khawatir. Ketika waktunya habis, dia secara alami akan memberitahumu. N. Lin Yi Yi mengangguk, tapi ada sentuhan melankolis di ekspresinya. Pusat kota, rumah tuan rumah. Hari sudah larut malam, tapi lelaki tua itu belum istirahat. Dia duduk sendirian di pavilion di halaman, memandangi bintang-bintang cemerlang di langit. Ada sedikit kesedihan di matanya. Desir. Tiba-tiba, sesosok turun keluar halaman. Itu adalah Qin Fei Yang. Orang tua itu segera menyadari ada seseorang yang datang, tapi dia tidak menoleh untuk melihat. Dia berkata dengan nada tidak senang, kalian datang mencariku di tengah malam. Tidak bisakah kalian berhenti? Qin Fei Yang memandang orang tua itu dengan curiga. Dia terbatuk dan berkata, saya di sini untuk meminta maaf. Suara ini. Orang tua itu segera bergidik dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang di luar halaman. Wajah lamanya tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Tapi kemudian, kemarahan di wajahnya menghilang, dan senyuman muncul di wajahnya. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, masuk. Qin Fei Yang merasa bersalah, tapi dia hanya bisa menahan diri dan masuk. Begitu dia berjalan di depan lelaki tua itu, lelaki tua itu tiba-tiba bangkit, mengangkat tangan lamanya, dan menamparkan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Tapi saat ini, Astaga! Seorang penjaga lapis baja hitam terbang di udara dan mendarat di pintu halaman. Dia berkata dengan hormat, Tuan rumah, seseorang ingin bertemu denganmu. Aku akan mengurusmu nanti. Lengan lelaki tua itu berhenti. Dia menatap tajam ke arah Qin Fei Yang, lalu menatap penjaga itu dan bertanya, siapa itu? Penjaga lapis baja hitam itu berkata, dia seorang wanita. Aku tidak tahu, tapi dia bilang dia adalah teman lamamu. Teman lama. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, bawa dia ke sini. Tidak perlu, aku sudah di sini. Suara serak tiba-tiba terdengar. Suara ini. Mata Qin Fei Yang bergetar. Jika dia mengingatnya dengan benar, ini adalah suara Tuan Istana Yun Su. Mengapa dia berada dalam kondisi spiritual? Mungkinkah penyihir tua itu sudah menebak identitasnya? Desir. Seperti yang diharapkan. Seorang wanita tua berambut putih terbang melintasi langit malam dan mendarat di luar pavilion. Wanita tua berambut putih itu melirik ke arah Qin Fei Yang, lalu menatap pria tua itu dan tertawa, orang tua, sudah lama tidak bertemu. Penjaga lapis baja hitam segera berteriak, beraninya kamu, jangan bersikap kasar kepada Tuan Istana. Hem. Wanita tua berambut putih itu menoleh ke arah penjaga, mata lamanya berkedip dingin. Kamu tidak ada urusan di sini, pergi. Orang tua itu melambaikan tangannya ke arah penjaga. Ya. Penjaga lapis baja hitam itu membungkuk dan berbalik untuk pergi. Orang tua itu juga melihat ke arah Tuan Istana Yun Su dan berkata, sudah lama sekali. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika kita tidak pernah bertemu lagi. Kata-katanya sangat tenang, seolah dia tidak menyukai Tuan Istana Yun Su. Wanita tua berambut putih itu tidak marah dan tersenyum, jarang melihatmu, bukankah kamu akan mengajakku, teman lamamu, untuk duduk. Orang tua itu kembali ke bangku batu dan berkata dengan tenang, maaf, kuil orang tua ini kecil dan tidak dapat menampung Buddha besar seperti Anda. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Jika tidak, segera pergi. Wajah Kinfei yang berkedut. Kata-kata orang tua ini sungguh tanpa ampun. Tidak peduli seberapa baik hati Tuan Istana Yun Su, dia mungkin akan marah. Selain itu, dia tidak melihat betapa baik hati penyihir tua ini. Tentu saja. Master rumah Yun Su mengerutkan kening dan berkata, bukannya saya ingin datang ke sini, tetapi saya di sini untuk menyelidiki sesuatu yang ada hubungannya dengan keadaan spiritual Anda. Lelucon yang luar biasa. Yun Su mu dan keadaan spiritualku terpisah ribuan mil, bagaimana bisa dihubungkan? Sudah ku bilang, jangan datang mencari masalah, atau jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Orang tua itu mencibir. Eh, Kinfei yang tercengang. Dia sepertinya tidak menunjukkan belas kasihan kepada penyihir tua ini sejak awal. Tuan Istana Yun Su mengepalkan tangannya dan menekan amarah di dalam hatinya, berkata, api ramuan dari Istana Apipil di Yun Su telah dicuri, saya kira. Tunggu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan menyelat Tuan rumah Yun Su, mengerutkan kening, api ramuanmu telah dicuri, mengapa kamu datang ke keadaan spiritualku? Apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Omong kosong, kenapa aku harus datang kepadamu, bajingan tua? Sudah ku bilang, aku curiga Kinfei yang dari alam spiritualmu mencuri api ramuan kami. Kemarahan Tuan Istana Yun Su akhirnya meledak. Kinfei yang disebelahnya juga tegang. Benar saja, dia dicurigai. Mendengar ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Kinfei yang, mata lamanya berkedip. Tapi itu agak agresif. Mengapa kamu menatapnya? Panggil Kinfei yang, aku ingin menginterogasinya di depanmu. Teriak Tuan Istana Yun Su. Orang tua itu menunjuk ke arah Kinfei yang dan berkata dengan tenang, ya, kamu bisa menginterogasinya. Hem. Tuan Istana Yun Su terkejut, menoleh ke arah Kinfei yang, dan mengerutkan kening, benarkah? Kinfei yang menangkupkan tangannya, salam, senior, saya Kinfei yang. Tuan rumah Yun Su menilai Kinfei yang dan bertanya, apakah Anda mengenal saya? Kinfei yang terkejut dan berkata, bolehkah saya tahu nama seniornya? Tuan Istana Yun Su mencibir, jangan berpura-pura bodoh, kamu pasti mengenalku. Aku akan memberimu kesempatan, segera beri aku api ramuanmu, dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu atas apa yang kamu lakukan di Yun Su. Kinfei yang bingung, senior, apa yang kamu bicarakan? Kapan saya mengambil api ramuanmu? Masih berpura-pura. Tuan Istana Yun Su sangat marah dan berkata dengan dingin, kalau begitu izinkan saya bertanya, bisakah Anda menyempurnakan pil ramuan dengan tiga pola ramuan? Itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Kinfei yang mengangguk. Master rumah Yun Su berkata lagi, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda menguasai seni pertempuran yang dapat mencerminkan kekuatan lawan? Ya saya lakukan. Kinfei yang mengangguk lagi. Baiklah, dengarkan aku dengan jelas. Orang yang mengambil api ramuanku juga bisa memurnikan pil ramuan dengan tiga pola ramuan, dan dia juga menguasai seni pertempuran seperti itu. Dari apa yang saya tahu, tidak ada seorang pun di negara-negara besar lainnya yang memiliki kedua kondisi ini. Sekarang sudah ada bukti kuat, kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak melakukannya. Kata Tuan Istana Yun Su dengan marah. Sebagai penguasa suatu negara, dia memang pintar. Meskipun Ketua Balai Pil tidak mengatakan apa-apa, dia memikirkannya dengan hati-hati dan menghubungkan semua petunjuk menjadi satu. Selain itu, dia juga mendengar rumor tentang Kinfei yang. Oleh karena itu, targetnya adalah Kinfei yang. Ditambah lagi, ketika Kinfei yang pergi menemui Renduk Sing, dia sudah berada di ibu kota negara bagian. Namun, dia tidak mencari lelaki tua itu secara langsung. Sebaliknya, dia pergi ke restoran untuk memeriksa Kinfei yang. 550. Jika itu orang lain, mereka akan panik dan membiarkan kucing keluar dari tas di bawah interogasi gubernur negara bagian cloud. Tapi Kinfei yang tenang. Pikirannya berpacu saat dia mencoba mencari solusi. Dia tidak menyangka gubernur negara bagian cloud akan datang mencarinya begitu tiba-tiba dan secepat itu. Apa yang salah? Bersalah. Tidak ada yang ingin kamu katakan. Gubernur negara bagian cloud mencibir. Bersalah. Kinfei yang tampak tak berdaya dan berkata, Senior, maafkan saya karena berterus terang, tapi saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Bagaimana saya bisa bersalah? Gubernur negara bagian cloud sangat marah. Senior, Jangan terlalu marah. Biar aku pikirkan dulu. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, Jika saya tidak salah, Anda mencurigai saya karena api ramuan di aula dalam negeri awan telah dicuri, dan ramuan dengan tiga pola ramuan serta seni pertempuran yang dapat mencerminkan kekuatan lawan. Itu benar. Gubernur negara bagian cloud mengangguk. Tapi Senior, saya belum pernah ke Cloud State dan saya tidak tahu di mana letaknya. Lagipula, sembilan negara bagian itu sangat luas dan memiliki banyak talenta. Apakah kamu begitu yakin tidak ada orang lain yang bisa menyempurnakan ramuan dengan tiga pola ramuan? Tidak ada orang lain yang memiliki battle art yang bisa mencerminkan serangan lawan. Senior, aku bisa mengerti perasaanmu, tapi kamu tidak boleh bersikap tidak masuk akal dan bersikeras bahwa ini aku. Kamu harus punya bukti. Kata Kinfei yang dengan ekspresi bersalah. Wajah gubernur negara bagian cloud bergerak-gerak. Beraninya dia mengatakan bahwa dia tidak masuk akal. Lidah yang fasih. Sebagai gubernur negara bagian cloud, saya mengenal orang-orang jenius di negara bagian lain dengan cukup baik. Tidak ada orang seperti itu. Dia menahan amarahnya dan mengertakkan gigi. Senior, Anda adalah gubernur negara bagian cloud. Saya minta maaf atas kekasaran saya. Saya sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda. Namun, Senior, kami sekarang sedang mendiskusikan masalah ini, jadi jangan salahkan Junior karena kata-katanya terlalu kasar. Senior, kamu terlalu lancang. Bagaimana aku mengatakannya? Memang benar bahwa Anda adalah gubernur negara bagian cloud dan Anda mengetahui kejeniusan negara bagian lain. Tapi Senior, pernahkah kamu memikirkan tentang orang-orang jenius yang tak terhitung jumlahnya di sembilan negara bagian? Ada yang terkenal, ada pula yang rendah hati. Dan bagi orang-orang rendahan itu, meskipun mereka berdiri di depan Anda, Anda tidak akan mengetahui bakat dan kemampuan mereka. Kenapa kamu bilang tidak? Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, Master Istana Negara Yun terdiam beberapa saat. Senior, jika kamu bisa menunjukkan buktinya padaku, aku akan membiarkanmu. Tetapi jika kamu tidak bisa, maka kamu harus memberiku penjelasan. Bagaimanapun, ini bukan masalah kecil. Qin Fei Yang lagi. Gubernur Cloud State tampak murung. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak mencapai keadaan spiritual. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia berkata dengan suara rendah, sebelumnya, ketika saya di restoran, saya mendengar bahwa Anda sudah lama hilang. Bagaimana Anda menjelaskannya? Qin Fei Yang berhenti dan berkata tanpa daya, saya telah berkultivasi dalam pengasingan, tetapi saya tidak menunjukkan diri saya di depan orang lain. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada orang tua itu. Tentu saja, itu juga karena aku terlalu mencolok. Setelah beberapa lama tidak melihatku, orang-orang mau tidak mau membuat tebakan liar. Qin Fei Yang menambahkan, sedikit licin narsis. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Gubernur negara bagian Cloud juga tidak bisa berkata-kata. Tapi setelah mendengar kata-kata Qin Fei Yang, dia tidak dapat menemukan hal mencurigakan lainnya. Tidak, ada hal mencurigakan lainnya. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, jika saya tidak salah, Anda adalah kaisar tempur bintang delapan. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya dengan bingung, apakah ada masalah? Tentu saja. Karena orang yang mencuri api alkimia juga adalah kaisar tempur bintang delapan. Gubernur negara bagian Cloud berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei Yang merasakan hawa dingin di hatinya, dan berkata dengan marah, senior, ada kaisar tempur bintang delapan di mana-mana di sembilan benua. Bisakah ini dianggap sebagai alasan? Gubernur negara bagian Cloud kehilangan kesabarannya dan berteriak, mereka berdua adalah kaisar tempur bintang delapan dan alkemis. Mereka juga menguasai seni memantulkan serangan lawan. Apakah ini suatu kebetulan? Ya, hanya ada sedikit kebetulan seperti itu di dunia. Tapi aku akan mengatakannya lagi. Hanya karena kamu tidak tahu, bukan berarti tidak ada. Kuncinya adalah buktinya. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Jika Anda punya bukti, keluarkan saja. Jika tidak, jangan bicara omong kosong di sini. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi. Dia berdiri di belakang lelaki tua itu dan menundukkan kepalanya dalam diam. Gubernur negara bagian Cloud memandang Qin Fei Yang dan kemudian ke orang tua itu. Jangan lihat aku. Selama periode ini, Fei Yang mengasingkan diri. Dan dia mengasingkan diri di tempatku. Jadi yang kamu katakan tidak ada sama sekali. Orang tua itu berkata dengan ringan. Gubernur negara bagian Cloud terdiam beberapa saat dan berkata, jika itu masalahnya, maka saya harus mengganggu Anda. Apa yang salah? Apakah kamu pikir kamu bisa pergi setelah memfitnah orang-orang di negara spiritual? Orang tua itu mengangkat alisnya. Apa yang kamu inginkan? Mata gubernur negara bagian Cloud berubah muram. Fei Yang hanyalah seorang anak kecil. Pikirannya masih sangat rapuh. Dia pasti sangat kesal setelah dianiaya olehmu. Bukankah kamu harus memberinya kompensasi? Aku akan mengatakannya di sini. Jika kamu tidak dapat menyelesaikannya hari ini, aku akan pergi ke ibu kota tiga bulan kemudian dan mengadu kepada kaisar tentangmu. Orang tua itu mencibir. Anda. Gubernur negara bagian Cloud sangat marah, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Pada akhirnya, dia mengeluarkan gulungan batu giok dari kantong kiankun miliknya dan melemparkannya ke atas meja batu. Lalu dia membuka portal dan pergi dengan marah. Qin Fei Yang melihat gulungan batu giok dan matanya berbinar. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi kemudian, Gubernur menepuk lengannya dan berkata dengan marah, kamu menyebabkan begitu banyak masalah bagiku dan kamu masih menginginkan gulungan batu giok ini. Qin Fei Yang menggosok lengannya dan berkata dengan sedih, saya tidak menimbulkan masalah. Huh. Gubernur mendengus dan berkata, kalau begitu beritahu saya sekarang. Apakah Anda telah menghilangkan api alkimia di aula bagian dalam Cloud State? Jika Anda berani berbohong, jangan pernah berpikir untuk berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara. Dengan baik. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, oke, saya akui, saya ambil. Kamu sangat. Gubernur berdiri dan menatap Qin Fei Yang, tapi kemudian dia tersenyum cerah dan menepuk bahu Qin Fei Yang. Dia menganggup dan berkata, kamu baik-baik saja. Eh. Qin Fei Yang tercengang. Dia pikir orang tua itu akan marah dan memberinya pelajaran. Dia tidak menyangka lelaki tua itu akan memujinya. Apa yang sedang terjadi? Apakah otak orang tua itu kram? Orang tua itu mencibir dan berkata, wanita ini bukan orang baik. Saya sangat puas dengan apa yang Anda lakukan. Oh. Qin Fei Yang mengerti. Tampaknya ada dendam yang tidak dapat didamaikan antara lelaki tua itu dan gubernur Cloudstead. Sebenarnya aku tidak ingin kamu pergi ke Cloudstead bukan karena aku takut kamu akan menimbulkan masalah, tapi karena aku takut kamu akan mati di sana. Karena wanita itu sangat kejam. Keluarga situ, yang dulunya setia padanya, pada akhirnya dihancurkan olehnya karena hasutan bajingan. Kata lelaki tua itu dengan kebencian yang kuat di matanya. Hmm. Qin Fei Yang memandangnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, kamu juga tahu tentang keluarga situ? Tentu saja, leluhur keluarga situ adalah teman dekatku. Ketika saya mendengar kabar buruk kematiannya, saya sangat marah. Terakhir kali saya pergi ke ibu kota kekaisaran, saya bahkan menyebutkannya kepada kaisar. Tetapi wanita ini penuh dengan alasan. Kaisar itu tinggi dan perkasa dan tidak mau mempedulikan hal ini. Lalu, masalahnya dibiarkan tidak terselesaikan. Saya juga tidak berdaya. Orang tua itu menghela nafas. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari bahwa inilah alasan mengapa lelaki tua itu tidak menyukai gubernur negara laut. Ia tersenyum dan berkata, keluarga situ sebenarnya belum punah. Masih ada keturunan yang hidup. Siapa? Orang tua itu memandangnya dengan heran. Kamu pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia tidak ada di sini sekarang. Kata Qin Fei Yang. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Orang tua itu terkejut. Berdengung. Pada saat ini, kristal gambar Qin Fei Yang mengeluarkan suara. Saat dia mengeluarkannya, gambar Fatso dengan cepat muncul. Fatso tersenyum dan berkata, Bos, sudah selesai. Kamu di mana sekarang? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saya di tempat orang tua itu. Saya kebetulan menyebut Anda. Cepat datang. Sebutkan aku. Fatso tercengang. Setelah mematikan kristal gambar, dia tiba di halaman dalam waktu kurang dari tiga nafas. Qin Fei Yang menepuk bahu Fatso dan menatap lelaki tua itu. Orang yang kubicarakan adalah dia. Hem. Orang tua itu langsung menatap Fatso. Qin Fei Yang berkata, Fatso adalah keturunan dari keluarga situ, dan dia juga putra dari kepala keluarga. Kali ini, dia pergi ke Cloudstead terutama untuk memberi penghormatan kepada keluarganya. Benar-benar. Orang tua itu memandang Fatso dan bertanya. Fatso sedikit bingung. Melihat hal ini, Qin Fei Yang pun memberitahu Fatso bahwa lelaki tua itu dan kepala keluarga situ adalah teman dekat. Sang Patriark dan lelaki tua itu adalah kenalan lama. Fatso terkejut. Ini sungguh tidak terduga. Ketika dia sadar kembali, dia menganggup dan berkata kepada lelaki tua itu, Saya memang keturunan keluarga situ. Besar. Orang tua itu sangat bersemangat. Dia berkata, Bekerja keras. Anda harus membersihkan nama leluhur Anda. Aku pasti akan melakukannya. Fatso mengepalkan tangannya. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang sangat tegas. Orang tua itu menganggup dan bertanya, Apakah ada orang lain di keluarga situ yang masih hidup? Hanya kepala pelayan dan aku yang tersisa. Pelayan itulah yang mengirimku ke keadaan spiritual saat itu. Kata Fatso dengan kecewa. Ini sulit bagimu. Pelayan itu keterlaluan. Bukannya dia tidak tahu hubunganku dengan leluhurmu. Dia seharusnya mengirimmu langsung kepadaku saat itu. Kamu tidak perlu berkeliaran di luar. Orang tua itu menghela nafas. Mungkin kepala pelayan tidak ingin menimbulkan masalah bagimu. Mungkin karena saya tidak berbakat saat itu. Dia ingin saya menjadi orang biasa dan menjalani kehidupan biasa di keadaan spiritual. Namun, aku harus berterima kasih padanya karena tidak melakukan hal itu saat itu. Karena dengan begitu, aku tidak akan bertemu bos di kota beruang hitam. Sekarang, saya tidak akan mendapatkan prestasi seperti itu. Fatso tersenyum. Itu benar. Kalian berdua mungkin ditakdirkan untuk bertemu. Katakan padaku, selain memadamkan api alkimia, apalagi yang kamu lakukan di Cloudstead. Tuan Istana bertanya. Qin Fei Yang dan lelaki tua itu segera saling memandang dan tersenyum. Fatso terkekeh. Eh, sebenarnya kami tidak berbuat banyak. Kami baru saja membunuh komandan nih. Eh. Orang tua itu kaget. Tentu saja, dia tahu tentang komandan nih. Dia adalah seorang master tempur sejati. Qin Fei Yang melanjutkan, selain api alkimia di istana bagian dalam, kami juga mengambil jenis api alkimia kelas 4 lainnya. Apa? Mata lelaki tua itu melebar. Fatso melanjutkan, kami membunuh semua kaisar tempur bintang 7 dan kaisar tempur bintang 8 di dalam istana. Bahkan kaisar tempur bintang 9 pun mati. Langsung. Wajah lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Kami tidak melakukan apapun. Fatso terkekeh. Sebenarnya, kami masih bersikap low profile. Kami bisa saja membunuh master balai pil, tapi bos membiarkannya pergi. Eh. Orang tua itu kembali terkejut. Ini dianggap tidak menonjolkan diri. Itu tidak benar. Tiba-tiba. Dia memandang Qin Fei Yang dan mengerutkan kening. Mengapa kamu mengambil begitu banyak api alkimia? Terima kasih telah menonton.